Sangat fenomenal pada masa sekarang ini yang akan disampaikan oleh PT Trend Global Teknologi dengan satu solusi yang ditawarkan bagaimana PT Trend ini hadir untuk memberikan solusi untuk internet kita. Nah, pada malam hari ini Anda tidak saja menjadi orang yang hadir untuk menerima solusi ini, tetapi juga Anda menjadi saksi sejarah perkembangan teknologi internet di Indonesia bahkan di dunia ini. Jadi, berterima kasihlah kepada para pengundang Anda semua yang mau berbagi berkat dengan Anda pada malam hari ini. Karena itu saya menghimbau kita semua untuk fokus supaya tidak ada bagian yang terlewatkan sekecil apapun. Jadi, silakan Bapak-Ibu konsentrasi simak acara ini dari awal sampai akhir. Karena yang penting dari acara ini justru ada di akhir. Nah, kalau tidak menyimak rugi nanti. Karena itu siapkan alat tulis, kertas, dan segala pertanyaan dari Bapak-Ibu semuanya ditampung dulu di situ. Nanti akan bisa ditanyakan pada bagian yang untuk pertanyaan. Pada malam hari ini, acara ini akan terbagi tiga sesi, yaitu pertama pemaparan tentang trend dan solusi yang ditawarkan seperti yang sudah Bapak-Ibu dengar ketika diundang oleh para pengundang Anda semua. Dan yang kedua nanti akan ada sharing dari Mitra Trend yang sudah mengalami sendiri bagaimana solusi itu bisa, solusi dari trend itu bisa mengubah kehidupan mereka. Dan yang ketiga nanti ada tanya-jawabnya. Baik. Kita mulai dengan sesi yang pertama, sesi presentasi akan dibawakan oleh seorang Bapak yang luar biasa. Seorang pengusaha di bidang advertising, lalu seorang pendidik juga, pengajar, digital networker, dan Bapak ini juga punya keahlian di bidang fotografi, dan seorang trader juga. Nah, mari kita sambut bersama-sama Bapak Peter Hadinata. Selamat malam, Pak Peter. Apakah sudah berada bersama-sama dengan kita? Oke, selamat malam, Bukesya. Aduh, senang sekali saya bisa bersama-sama lagi dengan Pak Peter ya. Oke, selamat malam. Nah, Pak Peter, apakah sudah siap memberikan kepada kita semua di sini kabar baik yang sudah dinantikan oleh semua orang yang hadir pada saat ini? Bahkan oleh banyak orang, tetapi yang sekarang ini mereka dapat kesempatan pertama di awal. Sudah siap ya, Pak? Silahkan, Pak Peter, waktunya. Ya, oke, selamat malam semua teman-teman, dimanapun Anda berada. Saya Peter Hadinata, posisi saya di Bandung ya. Oke, thank you buat Bukesya atas moderasinya. Beliau ini seorang bisniswoman yang aktif kegiatannya, tapi beliau masih menyempatkan untuk menjalankan tren ini. Oleh sebab itu, kita yuk kita sama-sama bisa menyimak 30 menit ke depan ya, teman-teman. Nah, pastinya rekan-rekan diundang oleh orang yang mengundang Anda ya, dan dia akan memberikan sebuah informasi yang terbaik ya pada malam hari ini. Jadi, oke, saya siapkan dulu ya slide-nya. Oke, yes. Oke, Bapak-Ibu semua, ini adalah tren, your internet solution ya. Kenapa kalau kita perlu internet solution ya? Karena semua kegiatan kita sekarang harus menggunakan internet gitu ya, Bapak-Ibu. Dimanapun kita berada, dan apapun pekerjaan kita, tidak ada satupun yang tidak luput dari yang namanya internet ya, Bapak-Ibu. Jadi, ini penting sekali kita mempunyai sebuah solusi yang lebih baik gitu ya, daripada yang sebelum-sebelumnya. Kenapa? Karena ini ya, jadi mulai dari belajar, kegiatan belajar mengajar, sekolah, beribadah, bisnis, pekerjaan, hubungan antar teman, hiburan, semuanya menggunakan internet ya, Bapak-Ibu ya. Dan oleh sebab itu, pengguna internet ini dari hari ke hari bertambah banyak ya, dan tahun lalu, bulan Desember itu sudah mencapai 200 juta orang pengguna, dan yang paling banyak, 85% lebih adalah pengguna paket data di handphone. Pengguna paket data yang ada di mobile, di gadget kita ya, Bapak-Ibu. Nah, ini mencapai 75% populasi. Nah, sehingga kita tidak heran ketika sebelum pandemi, itu kita juga sudah melihat gaya hidup yang berubah ya, orang-orang mulai berubah. Kenapa? Ketika makan, dia tidak lagi segera menyantap makanan, tapi di foto dulu, kemudian di upload di Instagram-nya, di story-nya, begitu ya. Seorang anak kecil juga ketika dia masuk ke restoran, dia tanya password Wi-Fi-nya berapa, bukan tanya menu, begitu ya. Oleh sebab itu, hal-hal ini semakin hari sejak pandemi juga semakin mencolok ya. Kenapa? Karena kebutuhan orang dengan internet itu semakin tinggi, Bapak-Ibu. Di mana orang harus work from home, kemudian tadinya sekolah, sekarang kembali ke rumah, tadinya di kampus, sekarang kembali ke rumah masing-masingnya, di mana semua informasi disampaikan melalui internet sama seperti pada malam hari ini. Jadi, Bapak-Ibu, ini adalah sebuah habit yang terjadi di masyarakat. Begitu juga ketika kita bawa kendaraan mobil, maka kita sering sekali mengakses jalan itu dengan menggunakan Google Map. Sehingga kemana-mana kita tergantung dengan internet. Kalau di tempat itu internetnya kurang bagus, maka Google Map kita tidak jalan, Bapak-Ibu. Nah, ini banyak sekali ya. Nah, di sini otomatis banyaknya kegiatan di dalam HP kita. Ini membuat HP kita cepat drop baterainya ya, Bapak-Ibu. Sehingga kemana-mana ya. Kalau kita duduk di tempat umum, pastinya kita, apa ya, istilahnya jadi colokan hunter. Kalau kata Bu Kisya kemarin, jadi colokan hunter. Ini kita kemana-mana, kita cari ini mana yang ada colokannya, saya mau ngecas gitu kita punya HP-nya. Kita punya gadget. Kemudian juga kita biasanya dan umumnya kita mempunyai lebih dari satu nomor dan itu berlainan operator. Kenapa? Karena kita ingin memastikan setiap kita selalu terkoneksi dengan internet ya, karena kita tidak mau terputus koneksi. Sangat menyebalkan sekali ketika kita sedang belajar, sedang Zoom, sedang meeting dengan pimpinan, dengan customer, dengan tim Anda, macam-macam ya. Tapi tiba-tiba internetnya harus ngeheng. Anak Anda sekolah nggak dapat kuota yang layak sehingga nggak bisa masuk ke Zoom. Nah, itu hal-hal yang tidak menyenangkan. Oleh sebab itu, dipastikan kita biasanya mempunyai lebih dari satu operator, ya, Bapak-Ibu. Dan inilah dia. Jadi, modem trend ini hadir di tengah-tengah kita untuk memberikan sebuah solusi. Di mana ada kebutuhan, ini ada solusi. Nah, solusi yang pertama, modem trend ini bentuknya sudah seperti HP. Dan di dalamnya sudah ada banyak aplikasi untuk mendukung traveling. Salah satunya Google Map. Kemudian ada referensi hotel kuliner juga. Kemudian dia ada menterjemah bahasa, Bapak-Ibu ya. Dan yang paling penting dia ada powerbank-nya. Jadi, kita nggak usah takut lagi kalau baterai kita habis. Kita nggak perlu cari colokan. Kemudian yang sangat penting adalah teknologinya. Dia mempunyai teknologi yang namanya auto-switching, Bapak-Ibu. Di mana di dalam perangkat dan modem ini sudah dimasukkan paket data dari semua operator. Nah, poinnya di situ. Jadi, paket data dari semua operator di Indonesia ini ada lima operator. Kalau di luar negeri, banyak sekali. Jadi, dia juga bekerjasama dengan seribu operator lebih. Jadi, tepatnya dia bisa berkoneksi sampai seribu negara. Sampai seratus sembilan negara, teman-teman. Jadi, ketika kita ada di posisi manapun, kita tinggal nyalakan tren ini. Maka, tren ini akan menangkap signal yang terbaik 4G dari lokasi di mana kita berada. Seperti itu, Bapak-Ibu. Sehingga di manapun kita ada, kita akan terhindar dari yang namanya blank spot, Bapak-Ibu. Jadi, oleh sebab itu, tren ini sangat-sangat membantu di dalam kegiatan mobilitas kita ataupun kegiatan di rumah ataupun di kantor di mana masing-masing kita membutuhkan internet lebih banyak lagi. Kalau di rumah, pastinya keluarga. Kalau di kantor, mungkin bersama dengan tim kerja Anda. Seperti itu. Nah, kemudian di dalam modem tren ini sudah dilengkapi juga dengan baterai sebesar 5 ribu. Sehingga boleh masuk ke dalam cabin pesawat. Dan durasinya bisa digunakan 17-18 jam. Colokannya dia sudah USB-C. Ini ada colokan yang terbaru. Ada speakernya juga. Dan dia bisa terhubung sampai 10 perangkat dalam waktu yang bersamaan, Bapak-Ibu. Nah, oleh sebab itu, di sini sangat membantu sekali ketika di rumah atau di kantor Anda bekerja tim. Anda teamwork. Dan semuanya membutuhkan koneksi. Anda bisa gunakan tren ini di satu tempat dan bisa membantu kerja kelompok tersebut, Bapak-Ibu. Nah, kemudian yang paling penting ini ada aplikasinya. Tadi sudah saya jelaskan. Ini ada penterjemah bahasa berupa voice. Jadi Anda bicara dalam bahasa Inggris nanti diterjemahkan ke berbagai bahasa. Ada peta Google Map. Sehingga kita tidak perlu lagi menggunakan Google Map yang di HP, Bapak-Ibu. Sehingga HP kita bebas bisa kita gunakan untuk menerima pesan atau mengakses informasi yang lain. Tapi map-nya tetap ada di tren. Yang di bawah ini adalah carousel advertising. Di mana ini adalah mitra-mitra merchant yang bekerjasama dengan tren. Di mana di sini ada kerjasama untuk memberikan diskaun benefit yang spesial kepada pengguna tren. Dan itu hanya kita pengguna tren yang memiliki diskaun dan manfaat dari mitra merchant. Mulai dari kuliner, kemudian fashion, ada pusat perawatan dental gigi. Bapak-Ibu, nanti akan berkembang ke yang lain-lain banyak sekali. Kemudian di sini adalah kurs penukar mata uang, referensi hotel dan kuliner. Kira-kira berapa kalau saya ingin dapatkan solusi modem tren ini di masa sekarang untuk bisa membantu semua kegiatan saya, kegiatan di rumah, di kantor, ataupun mobile. Ini adalah contoh dari mitra-mitra merchant yang tadi sudah saya jelaskan. Nah inilah dia, jadi tren lokal dan tren global, varianya ada dua ya Bapak-Ibu. Kalau yang tren lokal dia dibundling dengan harga 10 juta, yang global adalah 14 juta. Di mana yang 10 juta ini sudah termasuk yang pertama adalah alatnya itu sendiri, yaitu modem trennya Bapak-Ibu ya. Kedua adalah kuota internet untuk masa pakai satu tahun atau 365 hari. Dan kalau yang global itu adalah 14 juta dengan masa pakai juga satu tahun, 365 hari. Dan di sini kuotanya nilainya 6 juta. Jadi 6 juta bagi 12 itu adalah 500 ribu. Jadi tahun depan tinggal memperpanjang kuota internetnya saja. 500 ribu per bulan tapi bisa digunakan untuk hampir semua negara. Ini 100 negara lebih Bapak-Ibu ya termasuk Indonesia. Kalau yang lokal, nanti tahun depan perpanjangnya 3 juta rupiah untuk setahun ya Bapak-Ibu ya. Sehingga satu bulannya ini hanya 250 ribu, tapi kita dapatkannya 5 operator. Demikian ya. Jadi ini sangat murah sekali untuk memperpanjangnya ya. Dan yang ketiga, setelah alat, kuota internet, dan yang ketiga adalah ini. Yaitu kemitraannya. Bapak-Ibu di sini, kalau kita melihat logo-logo yang ada di bawah ya Bapak-Ibu ya. Inilah jasa perusahaan yang memberikan jasa streaming service atau telekomunikasi. Nah kita tahu bersama bahwa di tahun kemarin banyak perusahaan yang gulung tikar, bahkan perusahaan yang menurun omsetnya, bahkan tutup, bahkan ada yang bangkrut juga. Karena perubahan pandemi ini terlalu cepat memaksa orang untuk bisa berubah haluan. Itu ada yang sanggup, ada yang tidak ya. Nah, tapi kita lihat bahwa jasa telekomunikasi atau penyedia streaming service internet ini justru makin berkembang. Profitnya berkali-kali lipat 200-300 persen ya Bapak-Ibu. Nah, sekarang apa kontribusi kita ya? Kontribusi kita hanya sebagai pengguna saja Bapak-Ibu selama ini. Selama ini kita membayar setiap bulan senilai paket langganan kita. Ya di HP kita ya Bapak-Ibu ya. Sampai kapan selamanya? Nah, inilah adalah kesempatan dengan kita bermitra dengan tren, maka kita memiliki bisnis internet ini Bapak-Ibu ya. Kita merubah status kita dari pengguna menjadi yang punya. Yang punya apa? Yang punya bisnis internet Bapak-Ibu ya. Nah, caranya bagaimana? Cukup menjadi mitra tren, cukup kita melakukan deposit tadi 10 juta atau 14 juta Bapak-Ibu ya. Maka kita selain memiliki alatnya, kita menikmati kuota internetnya selama setahun dan kita memiliki hak kemitraannya sampai selamanya. Cukup satu kali saja, tidak perlu berulang-ulang. Kecuali kita hanya membeli kuota internetnya. Itu pun tahun depan ya Bapak-Ibu. Nah, caranya bagaimana? Apa yang kita dapatkan dan apa manfaatnya kita sebagai mitra usaha tren? Nah, Bapak-Ibu, kita perlu paham dulu bahwa sistem pemasaran yang digunakan oleh tren ini bukan dengan penjualan dengan sistem agen, bukan dengan online, bukan dengan online store maksud saya, bukan dengan agen besar sampai ke agen kecil seperti zaman Blackberry dulu ya, tapi menggunakan sistem yang namanya penjualan langsung ya atau kemitraan. Nah, dalam hal ini, oleh sebab itu edukasinya adalah one-on-one. Jadi, kita sangat eksklusif edukasinya ya. Contoh seperti malam hari ini. Jadi, ketika Bapak-Ibu sudah menjadi mitra tren dan kemudian mereferensikan atau mengajak teman Bapak-Ibu ya untuk mengedukasi tren, untuk menggunakan tren sama seperti Anda, maka Anda akan mendapatkan komisi 10% nih Bapak-Ibu. Jadi, komisi 10% ini didapatkan langsung ketika Anda mereferensikan atau Anda mengajak teman untuk melakukan deposit menggunakan tren sama seperti Anda. Dan ini komisinya harian ya Bapak-Ibu ya. Jadi, Anda akan dibayar nih sebelum keringatnya kering, udah masuk nih dananya ke kes saldo Anda ya Bapak-Ibu. Dan berapa banyak Anda boleh mereferensikan yang pastinya tanpa batas. Namanya komisi referensi itu unlimited. Sebanyak Anda punya teman-teman di WA, Anda bisa beritahukan kabar baik ini ya Bapak-Ibu. Nah, kemudian ketika Anda mereferensikan lebih dari satu, yaitu dua ya, dua, tiga, empat, dan selanjutnya, maka ini akan terbentuk otomatis dua jalur Bapak-Ibu, yaitu kiri dan kanan. Nah, orang menyebutnya ini adalah jalur binary, binary begitu ya Bapak-Ibu ya. Nah, sehingga ketika terbentuk satu kiri, satu kanan, maka otomatis di bawahnya juga akan terbentuk demikian, ya satu kiri, satu kanan, dan selanjutnya. Nah, Bapak-Ibu, konsep binary ini pastinya akan membuat sebuah jalur pertumbuhan yang unlimited ke bawah ya Bapak-Ibu ya. Sehingga jalur pertumbuhan unlimited ke bawah ini, ini akan membentuk sebuah pertumbuhan mitra-mitra tren. Nah, sekarang ketika ada satu mitra kiri dan satu mitra kanan, maka Anda akan mendapatkan komisi yang kedua, namanya adalah bonus pasangan. Nah, di sini ya. Bonus pasangan adalah Rp700.000. Ya, Bapak-Ibu ya di sini. Nah, seperti ini ya. Jadi, sampai berapa banyak, ini unlimited ya Bapak-Ibu ya. Otomatis ketika masing-masing dari teman-teman yang ada di dalam jalur-jalur ini mengajak temannya lagi, mungkin dua, mungkin tiga, atau berapapun, maka akan terbentuk otomatis pertumbuhan di kiri dan kanan dan akan memberikan komisi pasangan ya buat Bapak-Ibu. Nah, ini yang menarik ya. Dalam hal ini contohnya tiga ya, maka Anda mendapatkan komisi pasangannya ya Rp2.100.000. Di mana level bonusnya tidak terbatas dan komisi pasangan ini sifatnya menunggu ya. Misalkan di kiri ada tiga, di kanan ada dua, maka si sayang satu ini yang masih jomblo ya, belum dapat pasangannya, ya dia akan menunggu dulu. Dia tidak hangus, dia menunggu keesokan harinya. Ketika ada pertumbuhan di jalur sebelahnya, maka dia akan jadi komisi buat A atau buat Anda. Begitu ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah komisi royalti. Nah, bonus royalti ini pada prinsipnya adalah sederhana sekali cara kerjanya ya. Inilah bonus yang akan Anda bisa tuai selamanya, Bapak-Ibu ya. Selama orang yang Anda ajak itu menghasilkan profit. Begitu ya. Jadi ketika Anda sudah mereferensikan, Anda sudah mensponsori banyak mitra tadi, di yang pertama, maka mereka juga akan melakukan hal yang sama. Dan ketika mereka melakukan hal yang sama, pastinya teman Anda akan dapat profit. Misalkan A, A mensponsori B dan C. Ketika B ini, dia mensponsori temannya lagi, D, maka B akan mendapatkan profit. 1.400.000 atau 1 juta. Maka Anda mendapatkan 10% dari profitnya. Begini ya Bapak-Ibu cara kerjanya. Jadi Bapak-Ibu di sini pastinya Anda mengenalkan, mereferensikan ke sebanyak mungkin orang, dan teman-teman Anda ketika dia melakukan hal yang sama dan mendapatkan profit, maka Anda akan mendapatkan 10% dari setiap profitnya mereka, yaitu profit komisi sponsor dan profit komisi pasangan. Jadi misalkan C, dia ada komisi pasangannya, maka Anda juga menerima 10% dari komisi pasangannya. Sampai berapa banyak? Ini tidak ada batas juga ya Bapak-Ibu, sebanyak Anda mensponsori teman-teman Anda. Komisi 1, 2, dan 3, ini dihasilkan dari apa Bapak-Ibu? Ini dihasilkan dari penjualan modem. Dihasilkan dari pertumbuhan mitra-mitra baru. Jadi ketika mitra-mitra baru itu mulai dia melakukan deposit, mereka bergabung atas saran Anda. Mereka tertarik ya, karena di sini selain mendapatkan solusi satu, solusi internet melancar, teman-teman juga akan mendapatkan kemitraannya. Di mana di sini kita punya kesempatan Bapak-Ibu, kita merubah pengeluaran rutin internet kita selama ini menjadi apa? Menjadi penghasilan, menjadi pemasukan buat kita semua. Jadi kalau Anda pastinya ada komisi pairing setiap hari, komisi royalti, komisi sponsor, bukankah ini sebuah pemasukan yang luar biasa? Bapak-Ibu ya. Dan kemudian di sini Anda bisa melakukannya dari rumah, tidak perlu ke sana kemari. Jadi ini sangat-sangat efektif dan sangat membantu sekali untuk kita-kita yang di masa pandemi, kita nggak perlu terlalu banyak keluar rumah dan berjumpa dengan banyak orang. Nah, yang keempat ini yang menariknya adalah komisi residual. Jadi Bapak-Ibu ya, kalau yang pertama tadi dari pertumbuhan mitra, kalau yang komisi residual dari repeat order internetnya. Bapak-Ibu ya, nah siapa yang nggak pernah pakai internet? Maksud saya siapa yang tiap bulan pasti beli kuota internet? Bapak-Ibu ya, saya yakin semua orang pasti beli kuota internet. Kalau nggak ada kuota internetnya, maka HP kita ini kembali seperti HP jadul, yang hanya bisa untuk telepon, bisa untuk SMS, padahal HP Anda harganya 15 juta, HP Anda harganya 20 juta. Yang Anda beli adalah kuota internetnya setelah itu. Oleh sebab itu, tidak mungkin orang tidak mengisi kuota internet di HP-nya. Itu kata kuncinya Bapak-Ibu ya. Sehingga ketika orang melakukan repeat order, mengisi ulang kuota internetnya, maka Anda akan mendapatkan komisi 5.000 rupiah dari semua orang. Jalur yang Anda referensikan. Dari jalur 1 sampai jalur 10. Inilah jalur yang Anda referensikan. Dan ini jumlahnya bisa ratusan, bisa ribuan orang. Jadi kalau 1, 2, 3 itu adalah active income, kenapa? Karena dihasilkan dari pertumbuhan mitra. Kalau yang residual ini, meskipun nilainya 5.000, tapi dia dihasilkan dari repeat order kuota internet. Sampai kapan? Selamanya ya, Bapak-Ibu. Nah, kita perlu mengenal dulu ya, visi dan misi trend. Visinya ini yang pertama ya, jadi memberikan kemudahan atau solusi berinternet dimanapun, kapanpun ya, kepada masyarakat, tanpa mengenal blank spot. Untuk mengatasi blank spot. Itu prinsipnya ya. Jadi Bapak-Ibu ke luar negeri atau kemana, ya kita nggak perlu lagi untuk roaming ya, atau membeli SIM card lokal, cukup pakai trend. Nah, misinya di sini adalah untuk menciptakan banyak entrepreneur. Nah, pastinya di masa-masa ini, dalam masa yang nggak mudah ya Bapak-Ibu ya, entrepreneur apa nih? Entrepreneur di bidang internet. Di mana kita mencari bisnis baru juga nggak gampang, Bapak-Ibu ya. Kalau kita membeli sebuah franchise, Anda mesti hitung berapa tahun nih balik modalnya, bisa 18 bulan atau lebih, belum tentu balik modal. Dan saya rasa tidak ada franchise yang harganya mungkin 10 atau 14 juta ya, mungkin jarang sekali, atau hampir nggak ada. Ya, Bapak-Ibu. Oleh sebab itu, ini adalah sebuah solusi ya, untuk kita bisa menjadi entrepreneur di bidang distribusi kuota internet ya. Nah, bagaimana cara menjalankannya? Mudah sekali. Kita mulai dari the power of two. Ya, Bapak-Ibu siapa di sini yang nggak punya teman dua orang? Ya, pastikan setiap kita punya teman dua orang. Ya, dua orang sahabat yang percaya dengan Anda, yang mau berbisnis dengan Anda, yang penting yang mau kerjasama dengan Anda. Saya yakin pasti punya. Ya, jadi semudah itu. Bisnis ini dimulaikan dari dua orang teman terdekat Anda, dan dua orang lagi, pasti punya dua orang lagi, dan seterusnya. Ya, Bapak-Ibu. Inilah yang disebut dengan konsep network. Ini disebut juga dengan nama duplikasi. Karena mudah, berarti bisa diduplikasi. Karena produknya general, semua orang pasti pakai internet, pastinya mudah dan diterima oleh masyarakat. Jadi kalau kita mulai dengan dua orang, kita lakukan 12 kali. Ya, Bapak-Ibu. Ini secara hitungan, ini akan menjadi sebuah deret ukur ya. Dan jumlahnya bisa 8 ribuan. Nah, 8 ribuan ini kalau kita hitung komisi pairingnya, ini sudah 2,8 M, Bapak-Ibu. Ya, 4 ribu kali 700 ribu satu pairing. Dan kalaupun proposal ini gagal 90 persen, maka Anda masih dapatkan 280 juta, Bapak-Ibu. Ya, jadi artinya di sini dengan hanya modal 10, ya, atau 14 juta, bisa menghasilkan 280 juta, Bapak-Ibu ya. Anda boleh cari Anda mau berbisnis apa, Bapak-Ibu ya. Dengan modal ini, ya, 10-14 juta, bisa mendapatkan potensi sampai 280 juta. Di mana di luar sana ketika Anda membeli sebuah franchise, Anda tanya kepada sales-nya, Anda tanya plan marketing balik modalnya, ketika gagal 90 persen mungkin udah dibuang. Wah, ini mah nggak jalan bisnisnya, Mbak. Nggak jalan ini, Pak, bisnisnya, Pak, ya. Tapi di trend, ya, masih bisa menghasilkan ratusan juta, ya, Bapak-Ibu. Dan pastinya ini adalah pengeluaran Anda sekali. Ya, Anda cukup invest, Anda dapat apa? Bonus modemnya. Anda dapat bonus kuota internetnya selama setahun. Dan Anda dapatkan hak kemitraannya, ya, Bapak-Ibu. Nah, ini adalah potensi daripada residual yang 5 ribu tadi, ya. Jadi 5 ribu, contoh kalau dikalikan dengan 5 orang. Jadi pastinya tadi dimulaikan dari 2 orang, kemudian dengan berjalannya waktu Anda tambah 3 lagi. Sangat masuk akal, ya, Bapak-Ibu, ya. Kapanpun tambah 3 lagi, ya. Karena 5 orang ini Anda bisa selesaikan dalam waktu beberapa hari, beberapa minggu, atau beberapa bulan, ya, kembali kepada setiap Anda, ya. Dan 5 ribu x 5, kalau Anda mereferensikan 5 orang, nilainya 25 ribu setiap bulan, ya. Kemudian yang 5 ribunya ini juga pastinya dia juga akan melakukan hal yang sama, ya. Karena 5 orang ini, dia juga kepingin balik modal. Ya, caranya gimana dia akan mereferensikan teman lagi? Kenapa? Ada komisi sponsor. Ya, kalau komisi sponsor 10%, berarti kita mereferensikan ngajak 10 orang, lah, gitu, ya. Istilahnya sudah BEP, gitu, Bapak-Ibu, ya, bisnis ini. Semudah itu. Ya, saya nggak contoh 10, cuma 5 aja, nih. Jadi kalau 5, mengajak 5, ya, Anda sudah dapatkan komisinya 125 ribu setiap bulan, ya. Nah, ini akan bertumbuh terus, ya, Bapak-Ibu, ya. Nah, seperti ini, secara otomatis, begitu, ya, Bapak-Ibu, ya. Oleh sebab itu, kita mesti mulai sekarang. Ya, kalau kita mulainya ditunda-tunda, maka teman-teman kita sudah bergabung tren, ya, dengan teman-teman yang lain, seperti itu, ya. Nah, Bapak-Ibu, kalau kita lihat, ya, sampai generasi ke-6 saja, sampai di sini, ini sudah menghasilkan berapa, nih? Sekitar 20 ribu mitra, ya, di sini ada 20 ribu mitra, ya, Bapak-Ibu, ya. Nah, 20 ribu mitra ini mungkin saya yakin kita nggak mungkin kenal dengan mereka. Mungkin Anda cuma kenal dengan orang yang jalur 1, atau generasi 1, 5 orang. Yang jalur 2, Anda mungkin sudah nggak kenal. Jalur 3, apalagi Anda nggak kenal. Tapi mereka ini semua memberikan kontribusi kuota internet kepada Anda, Bapak-Ibu, ya. Nah, jalur 6 ini kalau 20 ribu, ya, ini artinya hanya berapa persen, nih? Ya, masih ingat tadi pengguna internet itu adalah 200 juta, ya. Jadi kalau ini 200 juta, kita hanya ambil 20 ribu, ini artinya hanya 0,01 persen, ya. Jadi artinya kalau 20 ribu saya kalikan dengan 5 ribu rupiah, ya. Nah, seperti ini, ya, Bapak-Ibu. Ini sudah menghasilkan 100 juta di luar komisi yang 1, 2, 3 tadi. 100 juta per bulan, Bapak-Ibu. Nah, di sini. Ya, sampai ke-6 saja. Masuk akal, Bapak-Ibu? Ya, sangat masuk akal, Bapak-Ibu, ya. Di mana di sini ada potensinya. Kemudian dari potensi ini kami cuma ambil sebagian kecil saja. Dan kami kalikan dengan residual. Kenapa? Karena residual ini hal yang pasti, ya. Semua orang pasti dia melakukan repeat order langganan kuota internetnya, ya. Dan ini sudah dihitung mulai dari bulan pertama, ya, Bapak-Ibu. Dan oleh sebab itu, ini adalah sebuah kesempatan yang baik di mana kita bisa merubah status kita, Bapak-Ibu, ya. Sebelumnya dari pengguna internet saja, di mana tiap bulan kita bayar, kita bayar terus. Yuk, sekarang depositnya kita tarik ke depan, ya. Pengeluaran itu kita tarik ke depan, depositnya kita berikan ke trend, ya. 10 juta atau 14 juta kita punya bisnis internet ini, ya, Bapak-Ibu. Nah, kita juga sudah ada panduan, Bapak-Ibu, ya. Karena kita tahu bahwa teman-teman ini semua berlatar belakang sangat berbeda, ya. Banyak sekali ada yang ibu rumah tangga, ada yang dokter, ada yang karyawan, ada yang pengusaha, ya, macam-macam, ya. Jadi oleh sebab itu, ada sebuah panduan standar di mana tinggal diikuti saja dan kita akan bisa melakukan bisnis ini by system, ya. Artinya apa? Sistem itu sebuah bentuk ketika diulang-ulang, hasilnya pasti sama. Nah, itu adalah sistem, ya. Kita sudah ada buku panduannya, ya, nanti buat Bapak-Ibu yang sudah bergabung malam hari ini bisa ikut sesi startup, ya, sesi khusus buat teman-teman yang baru bergabung, ya, itu setiap hari jam 3, gitu, ya. Nah, kemudian setelah itu nanti kita menulis daftar nama dari teman-teman yang akan kita invite, yang akan kita referensikan, nanti detailnya kita ajarkan, ya, Bapak-Ibu. Kemudian buat Anda yang baru, cukup mengundang. Jadi Anda nggak perlu pahami semua hal-hal teknis, ya. Cukup mengundang saja. Gampang kan kalau mengundang, kan. Nah, jadi bagiannya hanya ini saja, ya. Listing namelist, kemudian Anda mengundang nanti bagian tim kerja yang melakukan presentasi seperti malam hari ini, ya. Nah, jadi ini ya pesannya, Bapak-Ibu, dari Warren Buffet. Pastinya kita semua tahu, ya, beliau adalah seorang investor yang sangat senior sekali di dunia. Dan beliau mengatakan jika kita belum menemukan sebuah cara menghasilkan uang pada saat kita tidur, pada saat Anda tidur, maka kita akan bekerja terus sampai Anda meninggal. Nah, ini Bapak-Ibu, ya. Jadi beliau ini berkaitan, apa, berkata time is money, ya. Itu waktu adalah nyawa sebenarnya. Bukan hanya waktu adalah uang, ya. Waktu itu berjalan terus. Itu seiring dengan nyawa kita, Bapak-Ibu. Cepat sekali. Hari ini sudah bulan Juni, sebentar lagi kita akan menghadapi hari Raya Natal, tahun baru, dan kemudian Idul Fitri lagi, ya. Jadi malam menjadi siang, siang menjadi malam ini sangat cepat. Sedangkan tidak semua kesibukan orang itu adalah produktif, Bapak-Ibu. Jadi hati-hati ketika kita sibuk terus, pagi, siang, sore, malam, apakah kesibukan kita ini betul-betul produktif atau tidak? Artinya bisa membangun sebuah aset untuk masa depan atau tidak, Bapak-Ibu. Jadi kalau kita belum mempunyai sebuah bisnis yang menghasilkan aset, jadi artinya gini, ketika pada satu saat bisnis kita berhenti, kita ini bisa bertahan hidup berapa lama? Nah, itu Bapak-Ibu. Anda bisa tanyakan masing-masing, ya. Kalau kita belum punya aset yang bekerja, uang yang bekerja untuk kita, nah pastikan Anda membangunnya pada malam hari ini melalui bisnis internet ini, ya, Bapak-Ibu. Karena kita tidak pernah tahu kapan sesungguhnya kita memerlukan yang namanya bisnis kedua, Bapak-Ibu. Jadi bangun bisnis ini di saat kita belum membutuhkan, ya, Bapak-Ibu. Seperti itu cara kerjanya, ya. Nah, karena manusia tidak mungkin bisa bekerja terus, ya. Kenapa? Entah itu alasan kesehatan, entah itu alasan usia, Bapak-Ibu. Ya, ada waktunya kita beristirahat, ya. Nah, pada saat itu, jangan sampai kehidupan di masa tua kita menjadi tanggungan anak atau menjadi beban orang lain, ya. Bangun bisnis di saat kita belum membutuhkan, ya. Itu pesannya beliau, ya. Nah, ini ada promo Turki, nih, Bapak-Ibu. Nanti tanyakan orangnya mengundang Anda. Berangkatnya di bulan November, bagaimana cara mencapainya? Ya, karena tren ini baru soft launching, kan, di bulan Mart, ya, tanggal 7. Jadi, pastinya ini masih cukup waktu untuk kita bisa mencapainya, ya. Dan ada promo juga mereferensikan, mensponsori 5 mitra baru global. Kita mendapatkan ekstra komision 500 ribu, ya, di luar komisi yang telah saya infokan tadi, ya. Dan inilah legalitasnya, ya, Bapak-Ibu. Jadi, legalitasnya ini yang pertama adalah surat izin untuk berdagang, ya. Jadi, istilahnya adalah berdagangnya menggunakan konsep cara penjualan langsung. Itu ada, ya, namanya SIUP-L, ya, bukan SIUP saja. Surat izin usaha perdagangan langsung, ya, itu yang mengeluarkan adalah Kementerian Perdagangan, ya. Dan kemudian masuk ke dalam asosiasi AP2LI, yaitu Asosiasi Perusahaan Penjualan Langsung Indonesia, ya, Bapak-Ibu. Jadi, ini sudah legal dan sangat legal, Bapak-Ibu, ya, sehingga siapapun bisa menjalankan ini, ya, mengedukasikan, ya, Bapak-Ibu, ya. Dan malam hari ini kami tim kerja, ya, membantu teman-teman, Bapak-Ibu yang baru pertama kali hadir di sini, ataupun Anda juga yang mengundang, ya, Bapak-Ibu, ya. Dan kalau Anda cepat mengambil keputusan, pastinya Bapak-Ibu akan mempunyai jaringan yang sangat banyak, yang sangat besar, ya, di bawah tim Anda, ya. Tapi ketika Anda menunda, maka jangan sampai teman-teman yang sebelumnya ini akan mendahalui Anda, ya, Bapak-Ibu. Ya, kenapa? Karena temannya Anda juga temannya orang lain, ya. Jadi, kalau Anda tidak diundang oleh kawan Anda pada malam hari ini, saya yakin satu saat Anda diundang juga oleh orang lain, Bapak-Ibu. Ya, nah, daripada Anda diundang terus, kenapa Anda nggak memutuskan untuk join malam hari ini? Anda langsung list name dan Anda mengundang teman-teman Anda, ya, Bapak-Ibu. Jadi, jangan lewatkan peluang emas ini, bergabung sekarang juga hubungi orang yang mengundang Anda, ya. Oke, thank you. Terima kasih malam hari ini, ya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, saya kembalikan kepada Ibu Kisye yang luar biasa. Silahkan, Ibu Kisye. Baik. Pemaparannya jelas sekali, Pak Peter. Terima kasih. Saya yakin tamu yang hadir pada malam hari ini sudah mendapatkan solusi yang mereka butuhkan selama ini, gitu ya. Untung saya sudah gabung. Saya pun sudah mendapatkan solusi internet gratis untuk beberapa tahun ke depan. Padahal saya baru gabung tiga bulan, seperti itu, ya. Nah, solusi yang saya impikan selama ini yang tidak akan pernah saya dapatkan di single operator yang saya pakai sebelum saya bermitra dengan tren. Saya sebagai pengguna, tapi saya dapat kesempatan juga jadi seperti Pak Peter tadi bilang, businesswoman. Satu dari banyak hal yang ingin saya lakukan di dunia ini. Saya berterima kasih sama yang mengenalkan saya di tren. Kakak-kakak saya, Pak Agus Kaidun, luar biasa, ya. Nah, tetap bersama kami, Pak Peter, karena kita masih ada titik tanya-jawab, jadi kita masih butuh, Pak Peter, ya. Nah, teman-teman, Bapak-Ibu, kini kita akan masuk di sesi impact yang akan dibawakan oleh seorang Bapak yang saya kagumi, ya. Beliau ini pengusaha besar di Bandung, ya. Developer apartemen. Pemegang saham dua entertainment club terbesar di Bandung. Lalu, Ketua Umum Vela Glove Club Bandung, pengurus ICBC, ya. Indonesia-China Business Council, Jawa Barat. Dan di tren, beliau menuduki posisi sebagai supervisor dalam waktu beberapa bulan saja. Mari kita sambut bersama-sama dengan meriah, Pak Rahmanto Tansil. Selamat malam, Pak Rahmanto. Maiknya kekunci, Pak. Maiknya kekunci, Pak. Maiknya kekunci, Pak Rahmanto. Ya, 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 oke. Selamat malam, Pak. Kunci lagi, Pak Rahmanto. Maiknya kekunci. Oke, udah. Ya, oke. Selamat malam, Pak Rahmanto. Sudah? Selamat malam, Bu Kesia. Selamat malam, Bu Kesia. Sehingga, dalam waktu singkat, Bapak sudah menuduki posisi supervisor di tren. Silahkan, Pak. Oke, selamat malam. Terima kasih, Bu Kesia. Luar biasa sekali MC kita pada malam ini. Dan juga paparan dari Pak Peter Hadi yang luar biasa. Ya, saya harap Bapak-Ibu semua. Ya, sudah jelas mendengarkan bahwa peluang bisnis yang ditawarkan oleh kita adalah sebuah peluang bisnis internet. Ya, di mana di masa pandemi ini, peluang bisnis ini meroket, Bapak-Ibu semua. Karena kita harus bekerja dari rumah, anak-anak harus sekolah dari rumah. Karena pastinya pengeluaran internet kita pasti akan bertambah. Ya, Bapak-Ibu. Dan di sini ada sebuah solusi, Bapak-Ibu. Yang mana bisa membuat kuota internet kita gratis dan juga bisa mendapatkan sesuatu penghasilan. Ya, jadi Bapak-Ibu semua, kenapa saya sangat serius menjalankan bisnis ini? Ya, karena saya melihat, ya pertama adalah karena produknya adalah internet, Bapak-Ibu. Jadi, Bapak-Ibu jangan terfokus dengan modemnya. Tapi di sini kita adalah berbisnis, ya, membangun jaringan untuk penjualan kuota internet. internet multi-operator, Bapak-Ibu, yang belum ada di Indonesia. Kita adalah orang pertama kali, dan juga produk kita luar biasa, dan bisa menghasilkan, ya, membuat penghasilan, eh, pengeluaran kita menjadi suatu penghasilan. Ya, Bapak-Ibu, di sini kita bisa mendapatkan pasif income yang luar biasa. Ya, saya sendiri, ya, apa yang saya kerjakan sekarang ini adalah sesuatu yang berhubungan dengan aktif income, Bapak-Ibu. Tidak ada pasif income-nya. Ya, di mana kalau ada sebagai developer, kalau ada proyek, Bapak-Ibu baru bisa dapatkan untung. Ya, begitu juga di entertainment club. Ya, sekarang ini lagi lockdown, tutup lagi 14 hari. Kita tidak punya penghasilan. Ya, saya mulai mencari, Bapak-Ibu, di umur, di usia saya ini. Ya, tentunya kita semua pastinya akan mengalami namanya pensiun, Bapak-Ibu semua, ya. Dan di mana pensiun itu pengeluaran kita pasti tetap ada. Tapi kalau kita nggak ada pemasukan, Bapak-Ibu bisa bayangkan sendiri bagaimana kehidupan kita daripada saat pensiun. Nah, di bisnis ini, pasif income-nya sangat-sangat menjanjikan, Bapak-Ibu. Karena kita dibagi 5 ribu per bulan dari orang yang berlangganan internet di tren. Ya, Bapak-Ibu, saya hanya membayangkan 5-10 tahun ke depan, kalau jaringan saya 20 ribu orang, saya bisa mendapatkan 100 juta. Ya, cukup buat pensiun saya, cukup bisa membantu orang lain. Ya, dan tidak juga mengandalkan anak-anak, karena sekarang anak-anak sekarang juga beda dengan waktu kita dulu, Bapak-Ibu semua, mereka juga susah untuk kehidupan mereka sendiri. Ya, apalagi harus kita membebankan biaya-biaya kita kepada mereka. Ya, jadi Bapak-Ibu, ya mungkin kalau Bapak-Ibu sedang mencari-cari bisnis untuk di masa pandemi ini, ya saya rasa ini salah satu prioritas yang Bapak-Ibu harus pikirkan. Ya, karena di luar sana banyak juga teman saya kecebak di bisnis makanan, bisnis minuman, yang mereka merasakan gampang, Bapak-Ibu, ternyata tidak gampang. Ya, franchise-nya juga cukup mahal, ada yang 30 juta, 40 juta, belum lagi tempat, pekerja, dan lain-lainnya. Dan balik modalnya itu 12 bulan sampai 18 bulan itu ditawarkan. Ya, tapi di bisnis tren, Bapak-Ibu, Bapak-Ibu cukup mengenalkan, memberikan solusi kepada 10 orang yang mau bebas kuota internet, maka kita akan gerak di seumur hidup. Ya, jadi Bapak-Ibu, tanpa tidak perlu pikir panjang, ya kita di sini belajar sambil mendapatkan uang. Jadi kalau Bapak-Ibu mau tunggu ngerti semua, ya Bapak-Ibu telat. Karena di bisnis jaringan, posisi itu menentukan sekali. Ya Bapak-Ibu, 10-14 juta tidak membuat Anda sampai jadi gembel atau jadi pengemis, Bapak-Ibu semua. Ya, tapi kalau Anda masukkan di sini, Bapak-Ibu, ada suatu harapan besar di depan. Ya kalau kita kerjakan bersama-sama. Ya mungkin itu dari saya, Bu Kesya. Terima kasih, selamat malam. Baik, terima kasih Pak Rahmanto. Luar biasa. Saya itu seorang yang biasa. Kalau dibandingkan dengan Pak Rahmanto yang sudah segudang pengalamannya, sudah lama ya di bidang bisnis, saya nggak mau kalah, teman-teman. Pak Rahmanto saja seorang pengusaha besar itu melihat solusi yang luar biasa di tren. Karena itu saya bersyukur, saya sudah bergabung. Ya, terima kasih sekali lagi. Nah Bapak-Ibu, kita masuk di sesi tanya-jawab. Jadi di sesi ini, Bapak-Ibu, saya mengkhususkan terlebih dahulu ya, untuk mitra yang baru pertama, salon mitra ya, Anda yang baru pertama kali hadir pada malam hari ini, silakan menuliskan pertama-tama pertanyaan Anda, silakan Anda tuliskan nama pengundang dulu, yang mengundang Anda ke acara TV pada malam hari, dan pertanyaannya. Silakan di kolom chat, ataupun bisa raise hand, nanti kita akan berikan kesempatan. Dan sambil Bapak-Ibu menuliskan segala pertanyaannya, saya memberikan kesempatan kepada seorang yang juga luar biasa, untuk tidak belum lengkap, kalau kita tidak mendengarkan secanggih apa sih produk yang diberikan, atau dikeluarkan oleh PT Trend Global Technology. Kita akan mendengarkan sebuah tesimoni produk dari seorang Bapak, seorang tour leader profesional, dari sebuah travel agent besar di Jakarta, yang mari kita sambut bersama-sama Bapak Peter Nyo. Pak Peter, selamat malam. Selamat malam, Bukesya. Selamat malam, Pak Peter Hadi. Selamat malam, Pak Ramanto. Iya, Pak Peter, sebagai seorang tour leader profesional, bagaimana sih modem ini bisa memberikan solusi untuk kegiatan kelancaran aktivitas Bapak? Silahkan, Pak Peter. Baik, terima kasih, Ibu Kiesya. Selamat malam, Bapak-Ibu semua. Perkenalkan nama saya Peter, Peter Nyo. Dan jujur, pada waktu Februari, saya pertama kali dikenalkan produk ini oleh Pak Peter Hadi sendiri. Jadi ini sudah kayak ngingat 4 bulan yang lalu, beliau mengundang saya di Zoom seperti ini. awalnya begitu di cerita begini, saya tertariknya dengan modemnya. Karena belum ada modem yang bisa auto-switch all operator tanpa SIM card. Saya selalu membawa tour, kemanapun juga selalu tamu itu menggunakan Wi-Fi yang ada SIM card-nya, yang bisa dipakai paling maksimum cuma 5 device. Tapi dikatakan pada waktu dipresentasi, itu dikatakan bisa menggunakan sampai 10 device. Nah, pada waktu dipresentasikan oleh Pak Peter Hadi, saya tertarik dengan modemnya tersebut. Saya join hanya karena awalnya suka dengan modemnya, sistemnya, yaitu sistem auto-switch-nya. Begitu saya mendapatkan unitnya, saya ingin ngetes dong. Pasti Bapak-Ibu semua ingin tahu, berfungsi baik enggak ini alatnya. Karena masih pandemi, jadi belum bisa ada saya kesempatan untuk tugas ke luar negeri. Namun saya punya satu kesempatan yang saya bisa melakukan tes alat ini, di mana pada saat itu, anak saya baru pertama kali mendapatkan kerja, dan harus mengambil laptopnya, posisinya adalah di daerah Dharma Wangsa Square. Kami di Jakarta, di Jakarta Selatan. Tetapi si bosnya mengatakan, begitu kamu di mobil, kamu harus Zoom meeting bersama tim. Nah, ini kan satu impression ya, dia baru pertama kali mendapatkan pekerjaan, dan harus melakukan Zoom meeting, mengikuti Zoom meeting, sedangkan saya agak-agak khawatir, terutama anak saya, agak-agak khawatir dengan perjalanan dari Dharma Wangsa Square ke Tangerang. Kami tinggalnya di Tangerang. Pak, ini bisa enggak? Terus Bapak, saya mengatakan, ini kita ada alat ini, mari kita tes. Pakailah kita konek laptopnya dengan yang namanya modem tren ini. Saya cuma di depan anak saya meyakinkan, tapi jujur hati saya dakdikduk, berhasil enggak? Benar enggak ini ya? Jujur, saya kaget, takut-takut. Tetapi begitu mulai jalan dari Dharma Wangsa Square, melewati daerah DVR, di situ kan banyak sekali BTS-BTS yang sering terjadi blank spot. Dan paling saya alami blank spot, saya yakin semua orang kalau di Jakarta itu mengalami blank spot di mana? Di depan RCTI dan Metro TV. Itu sudah pasti. Ya, even though cuma berapa second aja sudah pasti hilang. Namun, begitu selesai lewati RCTI dan Metro TV, kemudian sampai di rumah, puji Tuhan semua meetingnya berjalan lancar, dan anak saya mendapatkan satu apresiasi. Jadi ini sangat membantu dan menolong menyelamatkan anak saya pada saat itu, yang di mana dia saat itu ketakutan. Nah, Bapak-Ibu semua, jadi modem ini memang sangat luar biasa, dan saya memang menggunakan ini, saya yakin itu bisa mengatasi segala problem-problem yang namanya blank spot. Dan karena saya sudah alami seperti itu. Saya rasa demikian ya, Bu Keisya yang saya bisa sampaikan, bahwa ini dari Darmusongsker sampai Tangerang, akhirnya semuanya berjalan baik dan lancar tanpa kami mengalami blank spot berkat modem ini. Terima kasih, Bu Keisya. Terima kasih, Pak Peter Nyo. Bapak-Ibu, teman-teman semuanya, kesaksian dari Pak Peter Nyo ini adalah satu dari 4.000 lebih mitra tren. Jadi kalau kita beberkan semua nggak kelar-kelar. Ada banyak sekali yang sudah memberikan tesimoni yang luar biasa, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Baik, saya akan memberikan kesempatan kepada kita semua untuk menanyakan hal-hal yang masih menjadi pertanyaan besar atau penasaran dari teman-teman semua. Silakan untuk segera diketik di kolom chat atau langsung resen saja, saya akan mulai membacakannya dan saya mohon Pak Peter untuk bersama-sama dengan kita lagi, Pak Peter Harinata. Oke. Oke, baik. Iya, saya baca dari. Sebentar. Chat-nya. Iya. Oke, ini dari Pak Prio Wahyudi. Selamat datang Captain Anshar, Chief Engineer Fitrianto dan Chief Engineer Ramlan. Baik. Dari, oh ini siapaan, siapaan. Dari Pak Priyana Wirasaputra. Selamat datang Pak Hilman Nul Hakim Cianjur. Silakan kalau ada pertanyaan langsung saja. Raise hand dan kami akan berikan kesempatan. Oke, dari, ini Bapak atau Ibu Komang Adi. Oh, Bapak atau Ibu Komang, boleh enggak kami tahu siapa pengundangnya ya, supaya kami memberikan jawabannya. Oh, ini produk apa ya nanti ya Pak atau Ibu. Ini lanjut, Bapak Yance Tucunan. Saya ingin menyapa undangan saya Bapak Roy Lapeleza, Bapak Michael Tams. Semoga menjadi solusi. Silakan jika ada pertanyaan. Langsung ya, Bapak-Bapak. Ini dari Paul Andra. Paul Andra. Oke, sudah memberikan jawaban kepada pertanyaan yang, oh mungkin pengundangnya ya. Dari Pak Jeffrey Ciputra. Mau menyapa undangan saya Pak Dias dan Pak Saifurofman. Silakan, jika ada pertanyaan langsung disampaikan. Oke, oke. Mungkin Ibu Komang mungkin tidak mengikuti dari awal ya. Nanti bisa lagi ikut awal lagi, Ibu. Tidak apa-apa. Supaya bisa lebih jelas lagi. Atau langsung sama pengundangnya juga ya. Nah, dari Pak Alexander. Pak Alexander, selamat malam Pak Peter. Mohon izin menyapa sahabat saya Mas Purwanto. Monggo. Pak Purwanto, jika ada yang mau ditanyakan. Dari Pak Gubu. Mau menyapa undangannya. Ibu Hesti, adik Ardi Unwe. Silakan jika ada pertanyaan langsung ya. Dari Pak Eko Hardianto. Selamat malam menyapa undangan kami Mbak Fanda Magelang. Semoga memberikan jalan keluar usaha ke depan Mbak Fanda. Monggo, jika ada yang mau ditanyakan. Terima kasih. Dari Pak Ben Tambunan. Selamat malam menyapa teman kami Ibu Maya Harahak. Wow, ini kakak saya ya. Ibu Maya, silakan jika ada pertanyaan langsung ya. Dari Rahmanur Cahya Ningrum. Oke, pengundang Ibu Tuti. Oke, baru pertama kali saya ikut Ren. Pertanyaan untuk gabung jadi anggota, berapa dana yang harus disiapkan? Silakan Pak Peter. Ya, tadi sudah dijelaskan. Mungkin Ibu terlambat. Jadi, kita melakukan deposit 10 juta atau 14 juta ya Ibu ya. Jadi, sebaiknya mengikuti dari depan. Jadi, untuk bergabung itu yang pastinya Bapak Ibu bukan beli modem ya. Jadi, Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir, saya tekaskan lagi, 10 juta dan 14 juta itu sebenarnya bukan beli modem. Ya, perhatikan ya Bapak Ibu. Jadi, artinya Bapak Ibu mendapatkan tiga hal, yaitu modemnya mendapatkan kuota internet satu tahun senilai 3 juta dan 6 juta. 3 juta atau 6 juta. Dan Bapak Ibu mempunyai hak kemitraannya. Ya, di mana Bapak Ibu mempunyai bisnis internet ya. Jadi, ini adalah bisnis personal franchise ya. Tepatnya Bapak Ibu ya, personal franchise di bidang internet Bapak Ibu. Depositnya 10 juta atau 14 juta. Ya, tentu tadi manfaatnya sudah saya infokan ya, Ibu ya. Begitu. Untuk yang lokal dan internasional. Oke. Oke. Baik, kita lanjut dari Ibu Ami. Mau izin menyapa Ibu Ria dari Bandung dan Ibu Jengjen dari Jakarta. Terima kasih sudah bergabung di Zoom. Silahkan jika ada pertanyaan langsung ya, Ibu-Ibu. Dari Ibu Sisil Dahur. Selamat malam. Menyapa undangan saya, Bapak Yoswangge Ibu Ayu dari Lembata. Oke. Silahkan ya, Bapak Ibu. Langsung saja kalau mau bertanya. Dari Ibu Komang Adi. Rupanya pengundangnya ini ya Pak Paul tadi ya. Seberapa bagus modem, lalu saya jualan alat-alat IT. Oke. Sebaiknya Ibu Komang mengikuti dari awal lagi ya, biar jelas ya Ibu. Ya. Baik. Harga sudah. Oke. Ibu Frida Maria. Mau menyapa? Oke. Mau menyapa? Yang mengundang saya adalah suster Mary Bernard. Saya baru pertama kali mengikuti Zoom bertugas sebagai tenaga pengajar di pedalaman Mimika Papua yang tidak ada jaringan. Apakah alat ini bisa digunakan di tempat saya di pedalaman, Pak Peter? Jadi, Bapak Ibu, tren itu menggunakan jaringan dari BTS ya, Bapak Ibu ya. Jadi, hanya bedanya BTS-nya dia bisa menggunakan semua BTS yang ada di Indonesia. Jadi, kuncinya di situ. Jadi, untuk di pedalaman tempat Bapak Ibu, dipastikan ada koneksi BTS dari salah satu dari lima operator ya. Bisa Telkomsel, IndosatXL, Smartfriend atau TRI. Seperti itu ya Ibu ya. Kalau untuk di Mimika sendiri, ada mitra saya di sana. Di Mimika. Dan bisa digunakan dengan baik, Ibu. Di sana ya. Tapi kalau di pedalamannya, ya saya kurang tahu ya di pedalamannya di mana. Karena kan pastinya banyak daerah-daerah di daerah sana. Desa-desa kecil di situ. Begitu ya, Ibu ya. Baik. Terima kasih, Pak Peter. Kita lanjut dari Bu Regina Asso. Mau menyapa undangan saya Mas Agung. Silakan Mas Agung, jika ada yang belum jelas. Langsung. Dari Ibu Maya, Arahab. Oke. Terima kasih sudah mengundang. Saat ini belum ada pertanyaan, hanya ikuti dulu. Baik. Ibu Nancy Tobing. Selamat malam. Mau menyapa undangan saya, Bapak Agus Riswanto, Bapak Noel Surbakti, Bapak Timotius Yongki, dan Mbak Sulis. Silakan. Bapak Ibu semuanya, jika ada yang ditanyakan. Biar jelas semuanya, ya. Dari Bu Yasinta. Selamat malam. Mau menyapa undangan saya, Ibu Frida Maria dari Papua. Wow, dari Papua lagi. Silakan, Bu Frida Maria, jika ada pertanyaan, langsung saja ya, Bu. Ini semakin banyak mitra dari Papua ya, Pak Peter. Oke. Dari Surya, Pak Peter, seberapa urgent orang harus beli modem seharga 10 sampai 14 juta per tahun? Karena kalau kita hitung, misal pakai Wi-Fi di rumah cuma 350 juta per bulan. Kalau di luar rumah, kita pakai paket internet yang biasa sudah cukup. Kalau ada Zoom juga kan nggak tiap hari. Jadi, urgensi orang mau beli harga 10 sampai 14 juta itu seperti apa ya, Pak? Undangnya Ibu Dewi Sahala. Ini pertanyaan bagus sekali, Pak Peter. Saya semangat sekali dengan pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Silakan, Pak. Oke, terima kasih buat pertanyaannya, Ibu ya. Jadi, yang pertama kita bedakan dulu untuk internet yang di rumah dengan internet yang di luar, yang ada di HP kita ya, Ibu. Jadi, untuk internet di rumah itu selalu pastinya kita gunakan untuk kebutuhan Zoom, belajar-mengajar, ibadah, ataupun hiburan ya, rata-rata itu. Sedangkan paket data itu kita gunakan semuanya ketika kita sedang ada di luar rumah atau tidak terkoneksi dengan Wi-Fi lah, begitu ya. Dan karena kita pastinya nggak mungkin ya di rumah terus, meskipun pandemi, maka paket data kita kan pasti ada isi. Jadi, Bapak-Ibu coba bisa dijawab, Bapak-Ibu ya malam hari ini, baik pandemi atau tidak, paket datanya ada isi kuota internetnya nggak? Saya yakin pasti ada, baik besar atau kecil. Ya, setiap orang pasti berbeda-beda, tapi selalu ada isi dan Bapak-Ibu selalu pasti bayar kuota internet yang ada di HP. Nah, tren hadir untuk memberikan solusi di sana, kuota internet yang di HP, Ibu. Jadi, kuota internet yang di HP itu, itu kita depositkan di tren pengeluarannya, karena Bapak-Ibu akan bayar terus setiap bulan kepada tangganan kita masing-masing. Nah, mau nggak kali ini pengeluaran itu kita depositkan di tren, kita mendapatkan bisnisnya, sehingga otomatis kita punya kesempatan untuk mengembalikan pengeluaran kita sebelumnya dan merubah pengeluaran kita menjadi pemasukan, Ibu. Itu goalnya tren. Kemudian, di luar itu, kita juga mendapatkan solusi bebas blank spot-nya. Kenapa? Karena dengan menggunakan pulsa atau internet dari tren, itu Ibu bisa menggunakan semua jaringan. Jadi, semua jaringan, baik itu Telkomsel, Indosat, Tri, dan lain-lain yang ada di Indonesia. Bahkan kalau yang internasional itu bisa keluar negeri. Jadi, buat Bapak-Ibu di sini, saya ajak teman-teman untuk bisa berpikir out of the box. Jadi, artinya keluar dari kondisi yang ada. Kalau kita hanya menempatkan posisi sebagai pengguna saja, pertanyaannya pasti seperti yang tadi. Tapi, mau nggak malam hari ini kita bukan hanya sebagai pengguna, tapi kita mempunyai kesempatan untuk dapatkan penghasilan dari pengeluaran internet bulanan kita. Itu kata kuncinya, Bapak-Ibu. Memang Bapak-Ibu yang namanya peluang itu tidak semua orang bisa melihat. Jujur. Tapi kalau Bapak-Ibu bisa melihat peluang ini, Bapak-Ibu akan mempunyai sebuah bisnis yang luar biasa. Di mana bisnis ini pastinya bukan hanya dibutuhkan pada masa ini, tapi dibutuhkan oleh nanti tahun-tahun ke depan. Kenapa? Karena bidangnya adalah internet, Bapak-Ibu. Bidang yang kita pasarkan itu bukan modem. Kalau modem itu hanya sebuah fasilitas saja untuk dia bisa menjadi auto-switching. Bisa terkoneksi dengan semua operator di Indonesia ataupun di luar negeri. Bisa dipahami ya, Bapak-Ibu. Itu adalah sebuah alat. Just only tools, Bapak-Ibu. Tapi bisnisnya ini akan membuat Bapak-Ibu mempunyai sebuah income baru. Mempunyai sebuah penghasilan baru. Dari apa? Dari internet, Bapak-Ibu. Saya yakin semua orang pasti di sini mau kalau punya bisnis internet. Mau kan punya bisnis kedua. Modalnya kecil lagi, Pak. Modalnya kecil. Modalnya cuma 10 juta dan 14 juta. Jadi kembali lagi mindset kita, Bapak-Ibu. Kalau Bapak-Ibu hanya 10 juta dan 14 juta diukurnya hanya beli modem, Bapak-Ibu ya, saya rasa mungkin Bapak-Ibu punya banyak pilihan malam hari ini. Tidak harus tren. Bapak-Ibu ya, itu yang saya katakan. Tapi kalau Bapak-Ibu bisa melihat dari sisi yang kami lihat hari ini, Bapak-Ibu ya, oke Bapak-Ibu bisa bekerja sama dengan teman yang mengundang Anda, Bapak-Ibu. Kalau solusi koneksinya sudah pasti bagus ya. Kenapa? Karena Bapak-Ibu bisa pakai di rumah. Bisa buat backup. Karena sebanyak mungkin orang kegiatan di rumah. Anak-anak, mungkin suami istri. Jadi, ya satu operator, satu kabel saja itu enggak mungkin bisa memadai. Yang 100 Mbps juga, kalau lagi zoom bareng-bareng, wah itu lemot Bapak-Ibu. Belum kalau ada maintenance. Pernah Bapak-Ibu kalau sinyalnya lemot atau maintenance, misalkan dari pihak langganan kabel, telepon, maaf, Pak. Kita 3 hari lagi maintenance. Bapak-Ibu bisa minta diskon enggak? Wah saya diskon nih protes karena 3 hari mati, enggak bisa pakai internet. Bisa begitu? Enggak bisa, Bapak-Ibu. Kenapa? Itulah kita, Bapak-Ibu. Jadi, kita hanya sebagai pengguna saja, menerima saja. Jadi, kalau kondisi seperti itu, itu lebih daripada mati listrik. Saya kasih tahu, kalau mati internet, wah itu adalah bencana, Bapak-Ibu. Anda enggak bisa zoom, Anda enggak bisa kerja, enggak bisa ngapa-ngapain, pakai tren. Tren nyalakan, Bapak-Ibu. Maka itu bisa membantu. Meskipun listriknya mati. Meskipun anak-anak Anda, mungkin keluarga Anda pakai semua, Anda punya tren pribadi. Itu untuk membackup semua kegiatan kita, Bapak-Ibu. Nah, semoga penjelasan saya bisa ditangkap, Bapak-Ibu, out of the box. Jadi, bukan hanya menempatkan kita sebagai pengguna saja, tapi Bapak-Ibu punya lebih dari itu dengan menjadi mitra tren. Oke, terima kasih, Bukesia. Benar banget, Pak Peter. Jadi, mudah-mudahan Pak Suri bisa melihat. Kalau saya begitu melihat ini, saya lihat bukan harganya, tapi saya lihat value di balik harganya. Luar biasa. Apalagi ketika saya melihat ini banyak sekali solusi yang ditawarkan di sini, dan dalam waktu 2 bulan saja, saya sudah balik deposito saya, Pak. Dan saya sudah berapa tahun ke depan, saya ratus internet. Makanya saya bilang, ini murah banget. Ini terlalu murah. Baik, kita lanjut ya, Pak. Dari Ibu Viana Undap. Selamat malam saya menyapa undangan Ibu Made Ayu. Ibu Made Ayu, silakan, Bu. Jika ada pertanyaan, langsung saja. Ibu Yeni, mau menyapa undangan saya, Ibu Enda? Silakan, Bu Enda, jika ada pertanyaannya ya. Dari Pak Wilhelmus Yohanes II, pengundang Ibu Yasinta. Pertama, bagaimana modem ini berlaku bila sinyal lemah diberalaman, Pak Peter? Iya, jadi Bapak-Ibu perlu kita ketahui bahwa koneksi seluler, ya Bapak-Ibu, seluler ya, bukan kabel ya, selalu menggunakan BTS. Ya, tinggal sekarang BTS-nya itu bisa menjangkau nggak dengan lokasi Anda? Pertanyaannya itu aja, Bapak-Ibu ya. Jadi kalau Anda tanya di daerah sini, di daerah situ, pastinya ya tidak ada semua orang yang bisa tahu persis, Bapak-Ibu. Anda harus tanyakan kepada orang-orang di sekitar itu, HP-nya bisa dipakai untuk internet nggak? Itu aja kuncinya. Kalaupun bisa dipakai untuk internet, meskipun signalnya kecil, pastinya tren juga bisa dipakai. Di sana. Ya, kuncinya itu ya, Bapak-Ibu ya. Atau Bapak-Ibu hubungi orang yang mengundang Anda malam hari ini, pinjem modemnya, Bapak-Ibu coba bawa ke lokasi. Beres, selesai Bapak-Ibu. Karena infrastruktur di Indonesia ini besar sekali, Bapak-Ibu ya. Jadi kalau ditanya di sana bisa nggak, di sini bisa. Ya kalau di Pulau Jawa aja sih nggak ada masalah ya. Tapi ketika sudah masuk ke daerah yang mendekati 3T, itu daerah terluar, terjauh, terbelakang, Bapak-Ibu, di mana BTS-nya sangat jarang, itu sinyal internetnya itu sangat-sangat minim. Nah, daerah itu kan saya nggak tahu adanya di mana saja, Bapak-Ibu. Jadi pastinya Bapak-Ibu bisa tanyakan orang yang mengundang, kalau dia memang tinggal di situ, ya pinjem di tes di sana. Atau Anda tanyakan teman-teman di sana ada nggak sinyal internetnya. Kalau ada, pasti bisa. Nah, saya mau share satu hal ini, Ibu Gesi. Saya ingat waktu itu tim mentor saya ya, Pak Ketut, dia bercerita begini. Jadi Bapak-Ibu, kita harus percaya bahwa infrastruktur pembangunan BTS di Indonesia pasti makin tahun makin baik. Betul nggak, Bapak-Ibu? Anda percaya itu nggak? Apalagi ada program Tol Langit ya, Bapak-Ibu. Bagaimana pemerintah ingin memberikan subsidi internet kepada masyarakat? Kenapa? Karena ya Menteri Pendidikan sudah ngasih tahu semua harus belajar dari rumah pakai internet. Bagaimana internetnya juga nggak lancar, kan? Maka dibangunlah Tol Langit. Nah, Tol Langit ini hanya sebuah trigger pemancing untuk mendapatkan data. Berapa sih pengguna internet di daerah itu? Kemudian data itu akan diberikan kepada pihak swasta untuk membangun BTS-nya di sana. Jadi Bapak-Ibu di sini pengguna tren. Kita nggak perlu tahu itu BTS apa ya. Kartu merah, kartu biru. Wah, kita nggak perlu tahu, Bapak-Ibu. Kita punya tren. Karena di dalam tren ini bisa konek ke semua BTS, Bapak-Ibu. Jadi dengan makin membaiknya infrastruktur, maka otomatis sinyal seluler itu akan bisa kita gunakan. Tren akan lebih bisa menjangkau ke daerah-daerah yang mungkin pada saat ini betul-betul masih 3T yang masih nggak ada BTS. Jadi Bapak-Ibu nggak usah khawatir di situ. Tapi kalau ditanyakan sekarang, ya pastinya harus dites langsung di lokasi. Lebih pasti, Bapak-Ibu. Betul, Pak. Saya yakin karena Pak Presiden Jokowi sendiri memang sedang gencar-gencarnya optimalisasi digital. Jadi saya yakin itu kedepannya tren akan sangat dibutuhkan. Dan kembali lagi nih, Bukesio. Kalau misalkan kita menempatkan posisinya hanya sebagai pengguna, ya Bapak-Ibu tentu hanya mencocokkan kepada kebutuhan Bapak-Ibu. Tapi kalau Bapak-Ibu melihat dari dua sisi tadi, seperti yang kami sudah infokan dengan Bukesio tadi, yaitu sisi pengguna dan sisi bisnis internet itu sendiri. Bapak-Ibu, malam hari ini, baik Anda gunakan ada signal internet, ada BTS atau tidak, Anda pastinya akan mengambil peluang itu. Karena kenapa potensinya itu sangat besar, Bapak-Ibu. Jadi kita kadang-kadang nggak bisa berkaca kepada kebutuhan saya saja, tapi potensinya, Bapak-Ibu. Ya mungkin Anda kebutuhannya minim, tapi potensi di luar kan sangat besar. Jadi tanyakan pada diri Anda sendiri, apakah orang-orang di luar sana setiap bulan bayar nggak kuota internet? Itu saja tanyakannya. Kalau itu bayar, maka Bapak-Ibu sudah klik di situ. Silahkan hubungi orang yang mengundang Anda. Segera tanyakan bagaimana cara bergabungnya. Karena itu adalah bisnisnya Anda nanti, Bapak-Ibu. Betul. Apalagi kalau daerah-daerah perbatasan, yang perbatasan dengan negara lain, pasti bisa dapat, kemungkinan besar dapat providernya ya, Pak? Ya, betul. Baik. Yang berikutnya, nomor dua, masih dari Pak Wilhelmos. Ya. Saya belum lihat dalam daftar AP2LI di OJK. Pak Peter, silakan. Di OJK. Jadi ini, Pak, ini adalah sistem usaha penjualan langsung ya, Bapak-Ibu. Jadi artinya ranahnya bukan OJK. Ranah OJK adalah perusahaan-perusahaan, insurans, perusahaan-perusahaan yang investasi itu harus ada izin OJK. Tapi perusahaan direct selling atau sistem penjualan langsung itu adanya di Kamendak. Jadi lebih tepatnya, Bapak-Ibu, lihat. Di Indonesia ada dua asosiasi, yaitu APLI. Itu adalah perusahaan-perusahaan yang generasi sebelumnya. A new generation, the new generation of direct selling, Bapak-Ibu. Bapak-Ibu bisa lihat di situsnya AP2LI, Asosiasi Perusahaan Penjualan Langsung Indonesia. Dan di sana ada nama tren di situ ya, Bapak-Ibu. Oke, semoga terjawab ya. Oke, jadi beda ya Pak Wilhelmus, itu beda sekali. Nomor tiga, deposit mungkin tinggi susah bagi orang kecil. Terima kasih. Pak Peter. Jadi Bapak-Ibu kembali lagi. Jadi ini kembali lagi kepada masing-masing kita, Bapak-Ibunya. Semua kembali kepada cara mindset. Saya ambil contoh saja. Misalkan malam hari ini, ada sebuah lelang mobil Innova harganya cuma Rp50 juta, Bapak-Ibu. Di mana mobil Innova itu Rp300, Rp400 juta, Rp500 juta. Ada lelang yang harganya cuma Rp50 juta, Bapak-Ibu. Tapi hanya malam hari ini. Dan Anda diberitahukan infonya oleh teman Anda itu satu jam sebelum lelang itu ditutup. Bapak-Ibu kira-kira mengusahakan nggak uang itu? Jadi pertanyaannya sama seperti itu, Bapak-Ibu. Value-nya itu bagaimana buat Bapak-Ibu? Kalau value itu memang bermanfaat dan Bapak-Ibu klik yakin, Bapak-Ibu. Bapak-Ibu akan usahakan. Karena di sini bukan masalah bisa atau tidak, mampu atau tidak, Bapak-Ibu bisa melihat peluangnya atau tidak. Itu prinsipnya. Sama seperti Bapak-Ibu misalkan ada sebuah masalah kesehatan. Mohon maaf, misalkan masalah kesehatan yang serius yang membuat Anda harus mengeluarkan dana tertentu. Baik itu untuk anak, keluarga. Misalkan Anda difonis sesuatu oleh dokter, dikatakan memerlukan dana sekian. Bapak-Ibu akan usahakan nggak? Sama seperti itu, Bapak-Ibu. Karena peluang itu cuma datang satu kali, Bapak-Ibu. Perlu kita ingat itu. Bapak-Ibu, peluang hanya datang satu kali. Kalau uang Anda hilang, mungkin Anda bisa cari lagi, Bapak-Ibu. Tapi peluang itu nggak bisa diulang. Waktu itu nggak bisa diulang, Bapak-Ibu. Hanya itu saja info saya. Oke, terima kasih. Setuju, Pak Peter. Mungkin Pak Wilhelmus perlu minta kesaksian atau cerita dari Pak Soni. Pak Soninya dan Ebes. Baik, dari Ibu Rahman Nur Cahya Ningrum. Oke, nggak apa-apa Ibu Rahman. Nanti Ibu Rahman bisa ikut lagi dari awal supaya lebih jelas, supaya lebih yakin dengan tren. Ibu Sisil, menyapa undangan saya Pak Yuswangi dan Ibu Ayu dari Limbata. Oh ya, sudah. Saya sudah sapa juga tadi. Silakan Pak Yus dan Ibu Ayu, kalau mau bertanya. Oke, Pak Peter Harinata, menyapa Pak Roshid. Silakan Pak Roshid, jika ada pertanyaan langsung saja. Ibu Evelyn Budiharja. Oke, mau menyapa saudari saya, Ruby dan Cindy, serta teman lama saya, Pak Haris Sudarto. Oh, silakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Langsung saja jika ada yang kurang dimengerti. Dari Komang Adi. Pak Komang, ada jaminan nggak Pak Peter, kalau modem nggak sebagus promosinya? Wow, ini bagaimana maksudnya ini? Silakan Pak Peter. Ya, bagus dan tidak. Ini kan sangat relatif ya, Bapak Ibu. Artinya semua spesifikasi itu sudah kami tulis. Ini aja contoh ya. Jadi artinya apa yang kami infokan ini semuanya tercantum di website-nya tren. Saya berikan contoh buat jawaban Bapak Ibu. Sambil saya buka dulu. Dia punya website-nya ya. Jadi Bapak Ibu di sini. Tentu saya kaitkan bagus dan tidak itu menyangkut dengan fasilitas atau dengan data teknis. Saya kaitkan ke sana. Karena ukurannya apa, Bapak Ibu? Bagus dan tidak. Itu sangat-sangat subjektif. Bagus buat saya, belum tentu bagus buat orang lain. Tapi kalau hal teknis, itu pastinya sudah ada patokannya, Bapak Ibu. Ini adalah hal teknis. Apa yang kami infokan tadi, semuanya ada di sini. Baterai 5 ribu. Bahkan ini Anda enggak tanya ya. Ini kecepatan maksimum minimum ini sudah ada nih. Upload-downloadnya dari modemnya sudah ada semuanya. Jadi semua speknya apa dan Bapak Ibu tinggal tanyakan saja. Apa yang belum jelas, apa yang masih diragukan, silakan tanya. Jadi artinya, Bapak Ibu, kalau sebuah data teknis ini bisa sesuai dengan spesifikasi, ya inilah Bapak Ibu. Data cakupan negara pun juga ada. Apa yang saya katakan tadi, semuanya ada di sini, Bapak Ibu. Begitu ya, 100 negara sekian. Jadi pastinya untuk yang modem internasional bisa digunakan di sini, Bapak Ibu. Jadi bisa dipahami supaya kita bisa mengerti. Jadi kalau Bapak Ibu masih ragu-ragu, Bapak Ibu bisa hadir lagi. Besok Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu hadir lagi atau konsultasi bertanya pada orang yang mengundang. Kira-kira bisnis ini cocok enggak buat saya atau lain-lain. Bapak Ibu kalau yang masih ragu, tanyakan pada orang yang mengundang. Seperti itu. Oke, apalagi ya. Di sini lengkap semua. Bapak Ibu nanti minta saja. Ini trendglobal.co.id. Jadi Bapak Ibu di sini bisa dilihat. Sehingga Anda bisa buat patokannya di situ. Oke, Bu Kesia. Baik. Silakan dibaca lagi ya, Pak Komang. Kalau masih ada pertanyaan, nanti bisa ikut lagi TOP-nya. Dari Ibu Yuyun Gallagher. Malam Ibu Disa, untuk Disa Devina. Silakan apabila ada yang bertanyakan langsung ya, Disa Devina. Dari Fernando Alfred. Ini pengundangnya siapa ya, Pak Fernando? Dari Indra, Diktri. Melalui trend, selain benefit produk dan bisnisnya, saya juga oke dapat benefit promosi usaha kuliner saya. Oh iya, Pak Indra. Pak Indra sudah merasakan. Luar biasa ya. Nah, ini dari Ramlan Pangalima. Ini direct message saya nih ya. Ini Pak Ramlan diundang sama siapa ya, Pak? Mohon maaf. Silakan, Pak. Dicantumkan dulu pengundangnya. Karena pengundangnya juga harus hadir di sini untuk bertanggung jawab. Dari Pak Komang, masih penasaran. Teknologi pasti semakin canggih. Takutnya alat tersebut ternyata dijual murah di pasaran. Nah, ini bagus sekali nih. Silakan, Pak Peter. Ini kembali lagi ya kepada penanya. Sebenarnya begini ya, Bapak Ibu. Kembali lagi lah. Kita nggak usah ngomong trend lah, Bapak Ibu. Kita bilang HP kita saja. Bapak Ibu punya HP apa? Punya HP Cina? Apakah itu yang Vivo, Oppo? Saya sebut merk umum saja, atau yang dari Korea, yang Samsung, atau yang 20 jutaan iPhone. Bapak Ibu, hari ini teknologi berkembang dengan cepat. Apa sih yang nggak bisa dibuat oleh manusia yang main teknologi? Pasti bisa. HP Bapak hari ini canggih. Belum tentu nanti 10 tahun lagi, atau nggak usah 10 tahun. Tahun depan sudah keluar seri yang baru, Bapak Ibu. Itu adalah alat, Bapak Ibu. Sekali lagi, itu adalah alat. Trend bisa orang lain buat? Bisa, Bapak Ibu. Itu hanya sebuah alat saja yang tadi saya katakan. Tapi ingat, trend itu bukan alat, Bapak Ibu. Trend itu adalah sebuah ide. Itu adalah sebuah ide bisnis internet, di mana di dalamnya ada 3 unsur, Bapak Ibu. Yang pertama itu adalah alatnya. Yang kedua adalah paket internetnya, di mana ini adalah kerjasama, Bapak Ibu, antara pihak trend global teknologi, dengan operator-operator tadi. Di Indonesia ada 5 operator, di seluruh dunia ada 1000 operator, Bapak Ibu. Yang ketiga adalah rancang pemasaran paket bisnisnya, di mana Bapak Ibu selain mendapatkan modem, mendapatkan kuota internet, Bapak Ibu mempunyai hak kemitraan. Kalau dijalankan, maka Bapak Ibu bisa mengubah pengeluaran internet bulanan Bapak Ibu menjadi sebuah pemasukan, Bapak Ibu. Nah, itu Bapak Ibu ya. Semoga ini bisa kita betul-betul pahami, sehingga kita nggak galau lagi. Kita nggak bingung, nanti kalau ada alat yang lebih murah gimana, ada lebih, namanya teknologi, Bapak Ibu. Pasti ada aja. Nggak usah trend, Bapak Ibu. HP kita besok juga udah ada yang lebih canggih lagi. Ya, itu kalau Bapak Ibu beli barang. Jadi malam hari ini pastinya Bapak Ibu 10 juta dan 14 juta bukan beli barang, tapi beli sebuah ide bisnis personal franchise dari trend, Bapak Ibu. Semoga berita kami ya. Oke, thank you. Berpikir bukan sebagai pengguna, tapi sebagai pengusaha ya, Pak. Ya. Oh, rupanya Pak Fernando adalah undangan dari Ibu Caroline. Pak Fernando mau tanya, apakah kalau saya ajak 10 orang teman gamer saya, apakah 10-10-nya bisa saya taruh di bawah saya, direct saya? Wah, ini berkanyaannya sangat menyenangkan. Pak Pitar, silakan. Jadi Bapak Ibu ya, jadi konsepnya binary. Konsepnya binary yang pasti Bapak Ibu mau ngajak 2, mau ngajak 5, mau ngajak 10, semuanya ada di bawah Bapak Ibu. Semuanya direct dari Bapak Ibu. Ya, hanya cara positioningnya, cara peletakannya itu terbentuk 2 jalur. Misal Bapak mengajak 10 orang ya, berarti akan terbentuk 5 orang di kiri dan 5 orang di kanan. Kira-kira seperti itulah Bapak Ibu. Tapi semuanya itu adalah under sponsorship dari Bapak Ibu. Bisa dipahami ya, di mana komisi sponsornya akan ke Bapak Ibu yang men-sponsorinya, yang mereferensikannya, ditaruhnya 2 jalur. Kenapa kalau 2 jalur itu adalah bisnis bentuk network yang paling mudah Bapak Ibu? Karena ditaruh 2 jalur Bapak Ibu akan terima komisi pairing kan, bukan hanya sekedar komisi sponsor saja. Semoga dipahami ya Bapak Ibu ya. Oke, thank you. Iya, terima kasih Pak. Ini Pak Ramlan yang sudah DM ke saya, rupanya undangan dari Pak Prio Wahyudi. Baik, kalau posisi di laut atau luar negeri, bisa nggak ketangkap sinyal di lokasi sekitar sana? Biasanya kalau pakai satelit sih dapat, cuma harganya mahal. Tolong Pak Peter. Betul sekali. Jadi Bapak Ibu, memang untuk mengakses ke satelit itu banyak digunakan di kapal-kapal, terutama kapal pesiar ya, yang dia itu ada di tengah samudera. Di mana di tengah samudera itu pastinya jauh dari daratan, BTS signalnya tidak bisa menjangkau dari kapal-kapal itu, ya pasti harus ada satelit. Di mana aksesnya langsung ke satelit, kemudian satelit mengakses ke BTS. Seperti itu ya. Kalau kita ini kan dari BTS ke BTS lagi. Jadi Bapak Ibu, di sini kalau ada di laut, ya tergantung lautnya di mana. Kalau di samudera Atlantik, ya mungkin sulit ya Bapak Ibu. Kita kan bukan menggunakan BTS, tapi kalau Bapak Ibu menggunakan, ada perjalanan di laut, tapi penyeberangan dari pulau ke pulau, pastinya itu teman-teman yang sudah pakai, itu bagus. Contohnya misalkan dari Pelabuhan Merak ke Bakahuni. Penyeberangan dari Pulau Sabang ke Aceh, itu masih bisa dijangkau banyak sekali. Testimoninya di YouTube ya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa lihat di YouTube-YouTube banyak ya. Ada yang di Trend Indo atau yang lain banyak sekali. Di Selat Sunda, bagus Bapak Ibu. Di mana lagi ya. Kemudian penyeberangan antar-antar pulau, misalkan dari pulau di Jakarta itu apa ya, Sunda Kelapa ya Bu ya. Sunda Kelapa, Pelabuhan Sunda Kelapa ke Pulau Seribu. Nah itu masih bisa ya Bapak Ibu. Seperti itu ya Bapak Ibu ya, kecuali kalau betul-betul di tengah samudera ya. Harus pakai satulik. Selama ada di sekitarnya, ada yang namanya BTS terapung, itu juga bisa ya Pak. Meskipun Bapak Ibu nanti merapat ke daerah dataran dekat luar negeri, misalkan Bapak Ibu di Batam nih. Nah di Batam kan itu signalnya dapat dari Singapura ya. Kalau Bapak Ibu punya modemnya yang global, Bapak Ibu punya operatornya banyak tuh. Jadi punya operator lokal, keren kan. Sekaligus juga bisa connect ke operator di Singapura, karena Bapak Ibu dekat banget dengan Singapura begitu. Iya. Oke, thank you. Baik. Demikian ya Pak Rahman, sudah jelas. Oke, langsung lanjut di Michael Thames. Pengundangnya Pak Yance Tucunan. Pertanyaan. Maaf, mungkin sudah dibahas, tapi mungkin tidak kedengaran. Tadi kita sudah beli bisnis dari 10 juta atau 14 juta. Pak, jika kita sudah menjalankan selama 3 tahun, tiba-tiba saya meninggal dunia, apa yang bisa diwariskan? Atau ID-nya sudah tidak dipakai lagi? Pak Peter. Iya, bisa Pak. Jadi bisnis ini bisa diwariskan ya, di dalam industri network marketing, itu bisa diwariskan ya Pak. Ya, dari nanti juga ada kolom aliwaris, juga ada penulisannya di situ ya. Ya, seperti itu Pak. Ya, itu sudah umum Pak, kalau di industri ini selalu bisa diwariskan ya. Karena industri ini adalah industri yang legal ya, karena sudah terdaftar ya. Kalau yang belum terdaftar ya, itu kita nggak bisa guarantee. Oke, lanjut. Oke, baik. Dari Ibu Endah, tadi pengundang Ibu Yeni Wijaya. Tadi dijelaskan, tren dapat dipakai untuk 10 perangkat sekaligus. Jika beberapa perangkat punya provider yang berbeda, apakah tetap bisa mengakses dari satu modem tren yang ada, Pak Peter? Bisa, Bu. Jadi, intinya, apapun kartu yang ada di dalam HP kita, itu tidak pengaruh ya. Jadi, kartunya itu apa saja, bahkan kartunya dicopot juga, nggak masalah, Bu. Bisa connect dengan tren ya. Jadi, tren inilah yang mencari signal dari mana-mana. Dia adalah yang bertugas pencari signal internet dari semua operator itu tugasnya tren. Kalau di HP kita, ya bebas, Bu. Mau pakai nomor dari kartu mana saja, boleh. Bahkan nggak ada nomornya juga bisa digunakan. Tapi WA call ya. Jadi, kartu itu hanya untuk menjaga supaya Ibu punya nomor yang bisa dihubungi lewat jalur telepon dan SMS. Itu saja. Di luar itu, nggak ada masalah. Saya menyebutnya asisten. Bukan asisten. Apa itu asisten, Bu? Asisten, karena tren gitu ya. Asisten saya, asisten. Baik, terima kasih, Pak Peter. Nah, dari Pak Wilhelmus. Oh, terima kasih, Bu Kisit Pak. Peter sudah jawab pertanyaan. Salam sukses. Sama-sama, Pak Wilhelmus. Dari Paul Atvento. Oke, maaf. Saya baru masuk, baru dapat undangan dari Ibu Evelyn Budi Harja. Ya, tidak apa-apa, Pak Paul. Silakan nanti bisa masuk lagi. Jadi, kalau masih ada yang atau belum jelas sama sekali ya. dari Pak Surya. Satu lagi, Pak Peter. Apakah ada target rekrut? Expired pairing? Expired account? Silakan, Pak Peter. Ya, nggak ada, Pak. Di sini. Jadi, Bapak Ibu, target rekrut tidak ada. Bapak Ibu lah yang buat sendiri. Jadi, kalau Bapak Ibu punya bisnis, Bapak Ibu buat target buat diri sendiri saja. Begitu ya. Jadi, kalau secara plan marketingnya, tidak ada. Tidak ada yang labs, tidak ada yang hangus, Bapak Ibu. Kemudian, apalagi target pairing juga nggak ada. Jadi, silakan Bapak Ibu bisa jalankan bisnis ini paralel dengan pekerjaan ya, Bapak Ibu. Sudah jelas ya, Pak Surya? Karena ini bisnis dari Bapak Ibu. Jangan khawatir, Pak Surya. Percepatannya tergantung kita. Betul, tergantung kita. Dari Pak Paul Advento. Paul dari Flores NTT. Oh, yang tadi mungkin ya, Pak. Yang di pedalaman tadi. Lalu, Pak Fernando. Oh ya, tadi sudah. Oke. Ya, Bu Caroline. Oh, merah atau kuning. Oh, itu warnanya ya, Pak Fernando. Warna modemnya itu merah atau kuning. Tapi kalau untuk bulan ini, ini tuh tersisa kuning saja. Karena begitu laku. Laris manis banget ya. Kalau mau yang merah, mesti tunggu bulan depan, baru keluar lagi. Oke, sudah. Ya. Pak Peter, terima kasih penjelasannya. Sama-sama Pak Fernando. Lalu, ini dari Ardi Unwe. Saya mau tanya. Yang pertama, jaringan tren ini saja gunakan semua orang atau orang yang tertentu saja gunakan maksudnya apa ya? Jaringan tren ini apakah hanya orang tertentu yang menggunakan? Lalu yang kedua, jaringan tren ini saja gunakan berarti masyarakat dan orang miskin nanti gimana? Karena harganya 10 atau 14 juta. Ini saya kira tidak bisa terus. Yang ketiga, anak-anak belajar sama sekarang kursus belajar-mengajar online. Jadi, Pak Ibu gunakan jaringan tren ini saja itu anak-anak belajar saya kira sulit karena harga mahal. Oh, apakah bisa digunakan untuk anak-anak belajar? Seperti itu ya Pak. Kalau melihat dari harganya saja. Lalu, apakah hanya orang tertentu saja yang bisa menjalankan jaringan seperti ini? Bisnis dalam jaringan? Mungkin seperti itu ya Pak. Kalau melihat dari harganya saja. Kalau menjalankan bisnis ini sih semua orang bisa ya Bapak Ibu. Karena setiap orang, karena bisnis ini kan didesain memang sangat mudah Bapak Ibu. Namanya saja juga industri direct selling. Industri penjualan langsung Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu perlu juga tahu ya atau mungkin sudah tahu buat teman-teman industri ini sudah berlangsung puluhan tahun Bapak Ibu. Bahkan sudah lebih dari 100 tahun kalau di dunia industri direct selling Bapak Ibu. Dan itu ada asosiasinya legal. tahun lalu saja Menteri Perdagangan Agus Suparyanto Bapak Agus Suparyanto itu memberikan data bahwa sumbangan dari industri network marketing itu 14,7 triliun Bapak Ibu itu untuk di Indonesia. Jadi Bapak Ibu, ini adalah sebuah kesempatan yang bagus di masa pandemi yang bisa menjadi solusi untuk memulihkan ekonomi. Begitu ya. Kenapa? Karena dengan biaya yang murah. Kembali lagi Bapak Ibu, masalah biaya 10 juta dan 14 juta itu adalah sebuah biaya memang untuk bisnis Bapak Ibu. Ya karena ini memang adalah bisnis personal franchise, bisnis Bapak Ibu. Pasti harus ada modal. Nah kalau kita bandingkan dengan modal-modal yang lain, ini adalah bisnis yang solusi yang sangat murah Bapak Ibu. Jadi mindset-nya harus kembali ke sana Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita hanya sekedar untuk pakai dan lain-lain, ya pastinya Bapak Ibu punya banyak pilihan kok. Punya banyak solusi di sana, enggak harus pakai tren Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu di sini, Bapak Ibu punya tiga hal yang pertama tadi. Kembali lagi, saya enggak bisa mengatakan apakah ini hanya bisa untuk orang-orang tertentu, pelajar enggak bisa gabung, semua bisa Bapak Ibu. Tinggal cara mindset-nya, cara pandangnya kita bagaimana Bapak Ibu ya. Saya banyak sekali menemui orang-orang di usia muda, bahkan masih sekolah, masih belajar, dia sudah punya bisnis online sendiri. Modalnya enggak murah loh Bapak Ibu. Dia mesti ambil barang dari Cina, mesti ambil dari sana. Modalnya enggak murah dikumpul-kumpul itu bisa 20 juta Bapak Ibu. Sedangkan bisnis tren ini kan hanya 10 juta, dan 14 juta, enggak perlu belanja lagi Bapak Ibu. Enggak perlu. Cuma satu kali saja sudah Bapak Ibu nikmati teknologinya, nikmati kuota internetnya selama setahun, dan jalankan bisnisnya bersama-sama dengan tim. Gunakan sistem Bapak Ibu. Hanya seperti itu saja Bapak Ibu ya. Jadi dipahami dulu konsepnya, maka semoga ini bisa menjawab apakah ini murah atau mahal Bapak Ibu. Karena kami akan kembali lagi ke sana. Bapak Ibu ini adalah sebuah bisnis Bapak Ibu. Jadi kita enggak perlu ke sana kemari, enggak perlu sewa tempat, enggak perlu bayar gaji pegawai Bapak Ibu. Modalnya dengan apa? Dengan HP. Internetnya pun dibayarin sama tren Bapak Ibu. Kalau Zoom begini, yang bayar internetnya siapa? Ya pakai tren saja. Ya betul. Ini luar biasa gitu. Kemudian balik modalnya juga, ya itu bisa mingguan, bisa bulanan, tergantung kita Bapak Ibu. Betul. Kalau untuk anak-anak, mungkin anak-anak ya dibelikan sama orang tuanya gitu ya Pak. Itu simpel saja. Karena ini juga ada banyak yang sudah bermitra yang memang membelikan langsung paket keluarga untuk anak-anak langsung, dan sudah langsung jadi sumber bisnis buat mereka. Seperti itu ya Pak. Saya ingat ada yang mitra tren yang paling, yang memang menjalankan sendiri secara pribadi, itu yang dari Bali ya Pak Peter, 17 tahun ya usianya. Dan sudah menjadi entrepreneur di tren juga. Ya. Banyak sekali Pak Kesye hari-hari ini tuh, di zaman now ini ya, banyak sekali entrepreneur muda ya. Itu bermunculan. Dan mereka luar biasa sudah dapatkan penghasilan itu belasan juta, puluhan juta dari hanya online. Betul Pak Peter. Saya sendiri mengalami ya teman-teman saya yang memang menurut saya punya modal lebih. 10-14 juta itu buat mereka kecil. Tapi mereka tidak mampu melihat peluang ini. Jadi alangkah, sudah mereka kehilangan kesempatan. Tetapi ada beberapa teman saya yang modalnya itu terbatas. Tapi mereka bilang, saya lihat ini peluang luar biasa. Saya pasti gabung. Tunggu saya, 1-2 minggu ini saya pasti dapatkan modal itu. Saya bilang, ini orang-orang seperti inilah yang bakal sukses. Buat saya. Jadi dari sudut pandang kita seperti itu ya Pak. Ya, betul. Lanjut. Oke. Pak Hari. Pengundang Ibu Evelyn, selama ini saya sering mengalami masalah internet. Jika berada dalam gedung yang bertingkat, tapi tidak ada wifi. Apakah kalian mampu mengatasinya Pak Peter? Nah, kalau ini pertanyaan beda ya. Jadi artinya, ketika di dalam gedung, Bapak Ibu, kita perlu lihat gedungnya ini, apakah memang menutup jalan masuk daripada signal seluler? Enggak. Itu dulu. Jadi ketika di dalam gedung itu, tidak ada satu pun dari seluler yang bisa ditangkap. Ingat kalau di Indonesia ada lima ya. Jadi, Telkomsel, Indosat, XL, Tree, dan Smartfren. Ketika memang gedung itu bentuknya menutup jalan masuk seluler, artinya enggak ada HP yang bisa dipakai, tren juga enggak bisa dipakai Bapak Ibu. Jadi, itu dipastikan dulu. Jadi kalau di dalam gedung, kadang-kadang ada orang yang senantiasa berkantor di gedung itu, tapi kita tahu bersama bahwa orang rata-rata itu hanya koneksi satu internet saja. Jadi meskipun ada kartunya dua di HP, yang satu kan cadangan. Jadi yang koneksi internet itu hanya satu praktis biasanya. Kalau enggak merah, ya biru. Kalau enggak biru ya kuning. Jadi Bapak Ibu, dipastikan ketika di gedung itu memang itu hanya kartu-kartu itu saja atau bisa punya pilihan. Jadi Bapak Ibu paling enak kalau di gedung bawa trennya saja. Tanya orang yang mengundang Anda, Anda pinjem. Kalau Anda mau spekulasi, Anda beli. Anda tes di gedung itu bisa enggak. Kalau di gedung itu bisa, syukur ya puji Tuhan Anda bisa pakai. Kalau pun tidak, Anda bisa pakai trennya untuk di lain tempat. Kita enggak mungkin diem di gedung. Jadi pastinya itu hanya salah satu dari aktivitas kita mungkin. Begitu, Pak Gisya. Baik, Pak Peter. Ini satu lagi dari Pak Fernando. Apakah disini ada kewajiban tutup poin? Sudah terjawab tadi ya, Pak? Tidak ada. Tutup poin seperti itu. Yang ada, kita semuanya terbuka. Namanya berkat itu perusahaan luar biasa. Tidak pernah menutup berkat. Terbuka terus berkatnya. Lanjut, Pak Rahman Nur Cahyaningrum. Bedanya apa, Pak Peter, jika gabung dengan 10 juta dan 14 juta? Ya. Jadi bedanya yang pertama itu adalah fasilitas daripada alatnya sendiri. Jadi alatnya pertama global. Jadi kalau global, Bapak Ibu akan mendapatkan koneksinya itu kepada hampir seribu operator di luar sana. Jadi koneksinya hampir 100 negara lebih, termasuk Indonesia. Itu yang pertama. Kemudian jatah kuota internetnya juga lebih banyak. Di mana kita dapatkan 400 giga, itu jatah untuk pakai di lokal 360 giga, dan yang luar negeri 40 giga. Dan yang ketiga adalah hak kemitraannya. Hak kemitraannya itu mempunyai komisi pairing. Ketika Bapak Ibu sudah menjalani komisi pairing yang lebih besar daripada yang lokal, Bapak Ibu. Nanti tanyakan pada orang yang mengundang, karena kita ada sesi khusus startup untuk membahas itu, Bapak Ibu. Tapi itu yang saya katakan. Jadi kayak Bapak Ibu, beli franchise saja. Franchise yang kelasnya, mungkin kalau Alfamart, Indomart, misalkan kelas yang 500 juta, dengan kelas yang 1M, itu pasti skill-nya lebih besar, skalanya lebih besar. Dia punya fasilitasnya lebih besar, dan lain-lain. Kira-kira begitulah, Bapak Ibu. Terima kasih, Pak Peter. Ini dari Charles Lili Pali. Oh, ini abang saya yang mengundang. Ada beberapa pertanyaan saya mengenai device-nya. Apakah ada garansi dari mana? Dan customer service, jika ada masalah, kita hubungi siapa? Dan pastinya ada update untuk aplikasinya. Apa itu otomatis update sendiri? Terima kasih, Pak Peter. Ini pertanyaan bagus ya. Jadi artinya garansi ada ya, Pak. Ini garansi resmi itu 1 tahun untuk alatnya, dan 6 bulan untuk baterainya. Kalau ada kerusakan, masalah dari pabrik. Tidak ada service, semuanya diganti baru. Kedua, ada solusi untuk asuransi dengan menambahkan 200 ribu rupiah per tahun. Bapak Ibu akan di-backup all risk, termasuk sampai kehilangan, ataupun jatuh, ataupun masuk ke air, dengan kita biaya klaim hanya 10 persen saja. Nah, itu seperti itu mekanismenya ya, Pak. Kemudian, apalagi, Bu? Tadi yang kedua, Bu? Customer service, Pak. Customer service. Customer service-nya nanti ada di daftar website trend. Ini saya bukakan lagi. Jadi Bapak Ibu, pastikan nanti mengakses website trend malam hari ini. Di sini ada pusat layanan, di mana pusat layanan ini ada alamat semua service center. Ada nomor HP-nya, ada nomor telepon-nya, ada nomor WA-nya juga di sini. Seperti itu. Kemudian, yang ketiga apa, Bu? Aplikasinya apa terupdate? Aplikasi, baik. Aplikasi nanti akan ada update, ya, automatic update, ya. Seperti kemarin kita ada update baru untuk fitur-fitur tambahan di perangkat, itu akan automatically update, ya. Kemudian yang keempat apa, Bu, tadi? Ya, seperti itu sudah. Oh, sudah, ya. Sudah, Pak. Ya, sudah terjawab semuanya. Terima kasih, Pak Peter. Demikianlah, Pak Charles Lili Pali, ya. Kalau masih ada pertanyaan lagi, langsung nanti silakan ke saya, boleh. Dari Pak Muhammad Asyar. O, DM saya nih, Pak. Oke. Tidak. Selamat malam. Saya Muhammad Asyar diundang Kapten Priyo Wahyudi. Saya kerja sebagai pelaut di Persian Gulf, Irak. Jarak sekitar 35 nautical miles dari pantai. Kondisi kami di sini untuk sinyal telpon biasa bisa. Tapi sinyal internet tidak ada. Apakah modem tren ini bisa dipakai atau berfungsi, Pak Peter? Nah, ini, Pak. Jadi, pastinya kalau sinyal telepon, itu voice, ya, Pak. Itu sinyalnya memang beda dengan internet. Kalau internet itu mulai 3G, Pak. Jadi, mulai 3G ke atas, itu dia bisa menyalurkan data. Nah, jadi kalau memang belum ada BTS yang kuat yang menjangkau di lokasi Bapak, pastinya tren juga nggak bisa dipakai, Pak. Ya, seperti itu. Tapi dipastikan. Karena Bapak kan di luar negeri, nih. Jadi, kalau di tren memang keunggulannya dia, operatornya banyak pilihan, sih, Pak. Mana tahu di lokasi Bapak itu ada jalur internet dari operator lain yang bisa menjangkau Bapak. Nah, itu memang mesti dicoba, Pak. Tapi kalau patokannya, Bapak adalah voice, ya, maka voice itu berbeda dengan internet memang, Pak. Begitu. Ya, jadi, ya, ada operator apa saja di sekitar Bapak, nah, itu saya belum bisa jawab, Pak. Pastinya memang Bapak harus ada alatnya untuk dicoba di sana. Begitu, Pak. Ya. Oke, sudah terjawab, ya, Pak Muhammad. Silakan kalau masih ada pertanyaan lagi, langsung saja. Dari Ibu Dewi, terima kasih, Pak Suri, atas pertanyaannya sudah terjawab. Dari Paul Andra, Caroline Mantap sudah gabung. Oh, ya, betul, Pak. Paul, hanya orang-orang yang sudah gabung yang sudah merasakan bagaimana bahagianya kemicraan dengan tren, ya. Jadi, Bapak jangan ketinggalan, Pak. Segera bergabung. Oke. Ini dari Komang Adi. Kalau saya mau menjalankan malam ini, harus keluarkan 10 juta, Pak Peter. Kalau mau menjalankan, ya, iya, Bapak Ibu tinggal minta formulir. Formulir registrasi kepada orang yang mengundang Anda, begitu, ya. Nanti mengisi formulirnya, kemudian tambahkan asuransinya, dan nanti akan muncul nomor rekening virtual, ya, untuk transfer, dan juga ada pilihan juga kartu kredit juga bisa di situ, ya. Silakan. Itu Pak Jeffrey Ciputra, ya, sudah jawab di bawah. Iya. Oke, baik. Dari Pak Jimmy, selamat malam, Pak Hatri. Apakah ada undangan, Pak? Kalau ada, disapa, ya, Pak? Silakan. Baik. Dari Pak Roy Lapalesa, pengundang Pak Yance, mau tanya. Jika 10 perangkat posisinya berjauhan dengan modem, apa masih bisa terkoneksi, Pak Peter? Berjauhan dengan modem, ya. Kurang lebih dia meternya, kalau dalam ruangan terbuka, 20 meter, Bu. Sudah terjawab, ya. Masih bisa dalam radius itu, ya. Oke. Dari Michael Tams, pengundang Pak Yance, pertanyaan satu lagi, ya. Saya ingin bertanya, jika tertarik menjalankan bisnis ini dengan modal bisnis 10 juta, ada kemudahan untuk bisa membayar sisa jika uang baru 5 juta? Ya, pakai kartu kredit aja, Pak. Jadi, kalau pakai kartu kredit, Anda ambil yang lokal saja, itu pastinya kan cicilannya nggak sampai 1 juta. Anggaplah bagi 12, ya. Jadi, nggak sampai 1 juta. Jadi, kalau satu bulan Bapak-Ibu mereferensikan satu saja, pastinya bisa, ya, Bapak-Ibu, ya. Satu bulan mereferensi satu, itu komisinya kan udah 1 juta, Bapak-Ibu. Nah, katanya kalau kita mau berbisnis, itu gunakan cara pintar, ya. Ya, secara pintar apa, bukan pakai uang sendiri. Ya, bisnis bukan pakai uang sendiri, pakai uangnya orang lain. Gimana caranya? Ya, sama kan, kayak orang bangun properti juga gitu. Berapa triliun, dia jual gambar dulu. Karena itu pengusaha sukses, ya, Pak. Ya, pengusaha sukses, bukan dari kantong kita, Bapak-Ibu. Saya juga nggak mau kalah. Jadi, saya nggak mau kalah. Nah, itu Pak Puternyo juga. Ya, jadi gunakan kata kredit. Saya juga melakukannya, gitu, Pak. Baik, oke. Ya, silahkan. Sudah, ya. Nah, dari Pak Goris Rato. Selamat malam, Bu Gesa, Pak. Peter, saya Goris dari Kupang, NTT diundang oleh Pak Vian Jago. Jujur, saya sudah dua kali mengikuti Zoom. Dan tertarik. Cepat atau lama saya akan bergabung. Cuma soal waktu saja. Ah, ini dia yang paling saya senang, nih. Orang yang punya keyakinan, beginilah yang akan sukses. Amin. Pak, saya doakan. Saya doakan Bapak dapat itu modelnya dan segera bergabung, ya. Ya. Ini energi yang luar biasa. Kalau kayak begini, senang banget saya, nih. Dari Pak Jeffrey Ciputra. Oh, sudah ada. Oh, tadi membantu menjawab, ya. Baik. Oke, ini dari M. Suparna. Selamat malam, Kak Noni Rering. Terima kasih, Pak Peter, penjelasannya. Ya, ini dari Komang Adi. Apakah kalau saya menjalankan jaringannya, saya menjelaskan. Oke, sudah terjawab, ya, semuanya. Baik. Baik, saya akan memberikan kesempatan untuk yang mau raise hand. Silakan. Apakah ada? Sepertinya sudah terjawab semua, Pak Peter, ya. Ya. Sehingga tidak ada lagi yang angkat tangan, gitu ya. Sekarang kayaknya bukan angkat tangan, ya, pada orang yang mengundang, minta Zoom privat, ya, sama mereka. Ya. Atau besok bisa hadir lagi, ya. Bapak Ibu, jangan tunda, ya. Sayang sekali, sayang. Kalau Bapak Ibu belum paham, nggak apa-apa. Ya, tapi hal yang belum paham itu bukan berarti tidak bermanfaat. Hal yang belum paham itu bukan berarti hal yang tidak berguna. Ya, siapa tahu itu adalah jawaban dari doa Bapak Ibu malam hari ini. Ya, Bapak Ibu. Jadi, pastikan kalau Bapak Ibu tidak bergabung di tren pun sudah paham. Oh, saya sudah paham. Nggak join. Nggak cocok dengan saya. It's okay. Itu pilihan Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu sudah paham dulu, nih. Jangan nggak paham, menyimpulkan segera. Kemudian nggak join, itu ya konyol, ya, kalau kata saya. Kita ini menolak kepada sesuatu yang kita nggak paham sebenarnya, gitu. Menyimpulkan terlalu cepat, ya, Bukesia, ya. Iya, betul, betul. Betul, betul. Ya, tidak gabung juga tidak apa-apa, ya, Pak Peter. Kita tidak mau memaksa orang untuk mendapatkan berkat, gitu, kan, ya. Oh, so, Bapak Ibu, ya. Tidak hanya orang-orang yang siap menerima berkat yang akan mendapatkannya. Ini masih ada juga lupanya, Pak. Ini dari Pak Fernando masih penasaran, nih. Berapa jumlah pengguna tren, Pak? Maksudnya mitra, ya. Oh, mitra, ya. Pastinya Bapak Ibu mitranya kita sudah menuju 5.000. Sudah ongoing 5.000 subscriber, ya, Bapak Ibu. Iya. Ini Pak Jimmy bilang sudah 4.500. Iya, ongoing 5.000, Bapak Ibu. Tahun depan targetnya berapa, Pak Peter? Ya, kalau ini masing-masing ngajak satu aja, udah 9.000, Pak Peter. Nanti untuk grand launching tahun depan, akan dikeluarkan berapa unit lagi, Pak? Target perusahaan itu 100.000, ya, Bapak Ibu. Jadi target dari company, di akhir tahun adalah 100.000 mitra, 100.000 pengguna. Pastikan, Bapak Ibu, kita ada di dalam. Pastikan kita menjadi bagian dari gulungan ini, Bapak Ibu, ya. Jangan jadi cuma hanya pengamat, ataupun kita terlambat memutuskan sayang, ya, Bapak Ibu. Waktu nggak bisa diunang lagi, Bapak Ibu. Iya. Oke, baik. Demikian, sepertinya sudah selesai. Ini tidak ada lagi yang ragu-ragu. Mudah-mudahan segera bergabung malam hari ini, ya. Supaya kita sama-sama sukses di trend. Apakah ada tambahan lagi dari, mungkin dari Ibu Susi, atau yang lainnya? Silakan. Ya, dari Pak Rahmanto, mungkin ada yang mau dibagikan buat teman-teman Pak Rahmanto. Silakan, Pak. Wah, Pak Vincent, tahun depan 100.000 mitra, yes, Pak Vincent. Jangan jadi mitra ke 100.001, Pak. Betul, jangan sampai jadi mitra yang ke 100.000, ya. Kadang orang menunggu bukti, ya, menunggu bukti. Betul, betul, betul. Baru dia jalan, ya, Bapak Ibu. Kalau menunggu bukti, ya, kita seperti zaman blackberry dulu, ya. Kita cuma jadi pemakaian lagi. Ya, sayang, Bapak Ibu. Betul, betul. Karena ini, kita punya bisnis internet, ya. Kapan lagi kita punya peluang seperti ini, gitu, kan. Betul. Usahakan kita di atas 100.000 itu, ya. Yes. Jauh-jauh dari nilai itu, Bu Kesya. Iya, betul. Iya, sama-sama. Terima kasih, Pak Jeffrey Siputra. Oke, baik. Dengan demikian, tidak ada lagi yang mau ditanyakan, sudah jelas. Pak Peter, saya lagi terima kasih. Penjelasannya yang luar biasa. Juga tadi, impact dari Pak Ramanto, dan dari Pak Peter Nyo, yang luar biasa. Semua co-hosting. Demikian, teman-teman, berakhir, TOP kita pada malam hari ini, saya mengucapkan terima kasih karena sudah bertahan sampai selesai acaranya. Dan kami mohon maaf, mau kiri tim kerja, jika ada hal-hal yang selama TOP tadi itu kurang pernah di hati kita semua, ya. Terima kasih, kita berjumpa lagi di lain waktu dengan sama-sama menjadi Mitra Trend. Oke, thank you. Sampai jumpa, semuanya. Terima kasih, Pak Peter, Bu Kesya. Sama-sama, Pak Ramanto. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.